Cersil Naga Sasra dan Sabuk Inten Jelit 28 Sebenarnya lah karebet pada saat itu telah benar-benar kehilangan pengamatan diri. Karena goncangan pada Aji Lembu Sekilan akibat serangan-serangan kedua lawannya bersama-sama, maka hatinya pun serasa digoncang-goncang. Karena itu, maka pada saat terakhir ia tidak mampu menahan kemarahannya. Sehingga bulatlah tekadnya untuk membunuh saja kedua lawannya dengan Aji Rok-Rok Asem. Sembada dan Sambirata yang melihat sikap karebet segera menyadari keadaan mereka. Selagi karebet belum menggunakan Aji lain daripada Lembu Sekilan, mereka telah menemui banyak kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Apalagi kalau anak muda itu kemudian mempergunakan kekuatan terakhirnya. Karena itu, tanpa saling berjanji mereka meloncat saling mendekat, dan tanpa berjanji mereka menyiapkan kekuatan Aji mereka bersama-sama untuk melawan Aji yang akan dilontarkan oleh karebet itu. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu hal yang sama sekali tidak mereka sangka-sangka. Tidak oleh karebet, maupun Sembada dan Sambirata. Ketika mereka telah hampir sampai pada puncak ketegangan karena pengerahan Aji masing-masing, maka tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara. Suara itu tidak demikian kerasnya, namun benar-benar langsung mempengaruhi isi dada mereka. Belum lagi mereka menyadari keadaan mereka masing-masing, tiba-tiba dari balik gerumbulan yang lebat sebuah bayangan meloncat dekat di antara mereka dan dengan sengaja seakan-akan melerai pertempuran. Yang menjadi sangat terkejut di antara mereka adalah karebet. Sesaat ia terpaku di tempatnya. Namun kemudian bahkan ia memperkuat getaran yang bergerak di dalam tubuhnya. Kembali ia memusatkan segenap kekuatan lahir batin untuk mengetrapkan Aji rok-rok asem. Bahkan kemudian terdengar ia menggeram pandangan matanya erat melekat pada orang yang baru datang itu. Orang itu masih berdiri diam. Tertawanya menjadi lirih. Dan sesaat kemudian terdengar-terdengar ia berkata, Sudahlah karebet. Lepaskan dulu pemusatan tenaga itu. Tetapi karebet masih tetap dalam sikapnya. Setiap saat ia dapat meloncat sambil melepaskan Aji rok-rok asem. Ia tidak mau menjadi korban dari persoalan yang berbelit-belit itu. Karena itu kembali ia menggeram dan berkata, Pasing singan, apakah kau menjadi seraya tumenggung? Orang yang datang itu terkejut. Namun kembali ia tertawa lirih, Sambil memandangi jubahnya ia berkata, Ya aku memang mirip dengan Pasing singan. Aku juga mempunyai ciri-ciri yang serupa. Mendengar jawaban itu karebet menjadi bimbang sesaat. Namun ia tidak mau terpengaruh karenanya. Dengan demikian ia masih tetap dalam sikapnya. Sedang dua orang yang lain, terkejut pula mendengar karebet menyebut orang itu Pasing singan. Nama itu juga pernah mereka dengar, namun seperti sebuah dongangan yang tak mereka pahami. Tetapi yang mereka dengar pun mengatakan bahwa Pasing singan memang mengenakan jubah berwarna abu-abu dan menggunakan topeng. Kini orang yang berdiri di hadapan mereka mengenakan jubah serta topeng untuk menutupi wajahnya. Sesaat kemudian kembali terdengar orang itu berkata, Karbet, jangan segera berperasangka. Aku datang untuk melerai perkelahian yang tak ada gunanya ini. Karbet memandang orang ini dengan seksama. Dengan penuh kewaspadaan ia bertanya, Apa sebabnya kau melerai perkelahian ini? Kembali orang itu tertawa, kemudian kepada sembada ia berkata, Kisanak lepaskan maksudmu untuk membunuh anak muda ini. Sebab dengan demikian, kalian telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Sesaat sembada dan sambirata saling berpandangan. Namun kemudian terdengar sembada berkata, Siapakah kau sebenarnya? Namaku dan diriku sama sekali tidak penting bagimu. Namun kau minta, pikirkan sekali lagi. Apakah keuntunganmu dengan membunuh Karbet? Kembali sembada dan sambirata terdiam. Namun seperti Karbet mereka pun memandang orang yang tegak di hadapan mereka, dengan jubah yang keabu-abuan itu dengan tidak berkedip. Sehingga, sesaat kemudian, terdengar orang itu berkata, Sekarang pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Karbet ketingkir, dan kalian berdua serta kawan-kawan kalian kembali ke demak. Sembada mengerutkan keningnya. Sekilas terbayang sebuah timang emas bertetes berlian. Kalau ia pulang sebelum berhasil membunuh Karbet, maka timang itu akan lepas dari tangannya. Dan yang dilakukannya bersusah payah ini, tak akan ada artinya sama sekali. Berlari menerobos hutan dan ladang untuk segera dapat mendahului perjalanan Karbet. Tiba-tiba ketika mereka sudah hampir pada saat yang menentukan seseorang minta kepada mereka untuk pulang saja dengan tangan hampa. Tetapi betapapun juga kehadiran orang itu benar-benar mempengaruhi perasaannya. Meskipun demikian sembada berkata pula, Aku telah menempuh suatu perjalanan yang jauh. Telah kulakukan pula berbagai usaha untuk menyelesaikan pekerjaanku. Kini sesaat sebelum pekerjaanku selesai kau datang mengganggu kami. Jangan marah kisah naksahut orang bertopeng itu. Aku hanya mencegah, janganlah terjadi permusuhan di antara sesama. Sambirata mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia pun berkata apakah hubunganmu dengan Karbet itu. Orang itu menggeleng, tidak ada katanya. Oleh jawaban itu, maka Sambirata berkata pula, Katamu demikian, biarlah kami menyelesaikan urusan kami masing-masing. Sebaiknya kau jangan mencampuri urusan orang lain yang tak kau ketahui ujung pangkalnya. Orang bertopeng itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian terdengarlah suaranya parau dari belakang topengnya. Kenapa kalian berdua berusaha membunuh Karbet? Sambirata diam sejenak, kemudian jawabnya, Itu adalah urusan kami. Kembali orang bertopeng itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian gumamnya, aku yakin bahwa kalian mempunyai cukup alasan untuk melakukannya. Kalau tidak, maka perbuatan itu pasti tidak akan kalian lakukan. Tetapi apakah alasan itu dapat dimengerti oleh orang lain? Itulah yang kadang-kadang menjadi persoalan. Hemsmi pada yang keras hati itu mengeram. Katanya, kalau kau sudah tahu alasan kami, apakah kau tidak akan mengganggu kami? Tergantung pada alasan itu sahut orang berjubah itu. Kalau aku cukup mengerti, maka aku tidak akan mengganggu kalian. Jangan terlalu sombong bentak semibada yang kasar itu. Apakah dengan demikian kami akan terpengaruh karenanya? Apakah apabila kau mencoba mengganggu sekalipun, maka kami tidak akan menyelesaikan pekerjaan kami? Orang berjubah itu mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, Kisanak benar. Meskipun aku mencoba mengganggu sekalipun, namun aku tidak akan dapat berbuat banyak. Tetapi bukankah setidak-tidaknya dengan demikian aku akan memperlambat pekerjaan kalian? Bagus. Bagus teriak semibada yang tidak sabar. Kami adalah keluarga Dadungawuk. Anak muda yang terbunuh oleh karbet itu. He bukan main terkejut hati karbet. Ia sama sekali tidak mengenal nama Dadungawuk. Dan ia sama sekali tidak melakukan pembunuhan. Karena itu maka segera ia memotong. Bohong. Aku tidak pernah mengenal seseorang yang bernama Dadungawuk. Aku sudah menyangka bahwa kau akan ingkar sahut sembada. Watakmu yang licik dan sifat-sifatmu yang sombong itu adalah gabungan dari wujud seorang pengecut yang sebenarnya. Jangan membual teriak karbet yang menjadi semakin marah. Katakan yang sebenarnya. Bukankah kau seraya tumenggung Prabasemi? Sambirata tertawa. Katanya, sudah aku katakan. Tak ada gunanya untuk mempersoalkan, apakah sebabnya kami akan membunuh anak muda yang malang itu. Mau tidak mau, salah atau benar. Keputusan kami, akan kami lakukan. Kata-kata itu benar-benar membakar hati karbet. Dengan serta merta ia berteriak. Minggirlah. Kalau kau bukan pasing singan, aku tidak tahu bagaimana aku akan menyebutmu. Tetapi jangan mengganggu perkelahian ini. Aku pun sudah memutuskan pula untuk mengakhiri perkelahian yang memuakan ini. Kata-kata itu benar-benar berkesan di hati sembada dan sambirata. Mau tidak mau mereka pun harus berpikir tentang kata-kata itu. Meskipun demikian, mereka telah terlanjur terlibat dalam persoalan itu. Dengan demikian maka mereka tidak akan dapat berhenti di tengah jalan, meskipun lawan mereka benar-benar mempunyai kekuatan yang tak mereka sangka-sangka. Tetapi orang berjubah itu masih berdiri saja di tempatnya. Bahkan ia masih berkata, jangan berusaha saling membunuh. Apakah tidak ada care-care lain yang lebih baik daripada saling membunuh? Tidak ada sahut sembada. Kecuali kalau Karbet mau membunuh dirinya. Ucapan itu seolah-olah sebuah bara api yang menyentuh telinga mas Karbet. Karena itu, hampir saja ia meloncat, menyerang sembada, namun tiba-tiba dengan penuh perbawa orang berjubah itu berkata Karbet, jangan lakukan. Seharusnya kau mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang masak sebelum kau berbuat sesuatu. Karbet terteguan mendengar peringatan itu. Namun kemarahannya yang telah membakar seluruh isi dadanya itu, alangkah sukarnya untuk dikendalikan. Tetapi dalam pada itu orang berjubah itu berkata seterusnya, Karbet, kau sekarang adalah orang buangan. Aku mendengar hal itu sebelum kau bertengkar dengan Tumenggung Pradasemi. Karena itu keadaanmu sama sekali tidak menguntungkan setiap perbuatanmu. Kalau sampai terjadi kau membunuh seseorang, dan berita itu terdengar oleh Sultan, maka hukumanmu akan menjadi berlipat ganda, sebab Sultan akan menjadi semakin murka kepadamu. Pada saat kau bertempur melawan Pradasemi pun, hampir-hampir aku menjegahmu. Namun ketika aku tahu bahwa kau sadari keadaanmu, maka niatku itu pun aku urungkan. Karbet terkejut mendengar kata-kata itu. Kalau demikian, maka orang berjubah itu telah mengikutinya sejak ia meninggalkan Demak. Orang itu ternyata melihat bahwa ia telah bertengkar dengan Tumenggung Pradasemi, sehingga daripadanya ia mengetahui bahwa kini ia adalah orang buangan. Namun dalam pada itu, peringatan yang diberikan kepadanya benar-benar telah menyentuh hatinya. Peringatan yang sebenarnya sejak semula telah dipikirkannya. Tetapi ketika kemarahannya telah memuncak, serta hidupnya sendiri telah terancam, maka pertimbangan-pertimbangan itu lenyap dari kepalanya. Dan kini, ia mendengarkan dari orang lain. Orang lain yang tidak dikenalnya. Tetapi peringatan yang diucapkan oleh orang berjubah itu telah menyalakan kemarahan semelada dan sambirata. Orang berjubah itu seakan-akan mengatakan, bahwa karbet itu pasti akan berhasil membunuh mereka berdua. Meskipun mereka datang hanya sekedar untuk mendapatkan timang emas, dan meskipun harga nyawanya jauh lebih mahal dari harga timang emas itu, namun mereka tidak mau pula bahwa harga diri terlalu direndahkan. Karena itu, maka terdengar sembada menjawab, Hi, orang bertopeng. Pergilah. Jangan ribut tentang nyawa kami. Apakahkah sangka bahwa karbet itu dapat membunuh kami berdua? Kalau kau sudah melihat sejak permulaan dari perkelahian ini, maka kau akan tahu, bahwa umur karbet sudah melekat di ujung rambutnya. Namun sesaat sebelum ia mati, maka kau datang mengganggu kami. Omong kosong, potong karbet yang hatinya telah menjadi panas kembali. Orang bertopeng itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kepada karbet ia berkata, ingat-ingatlah pesanku. Jangan terpancing ke dalam keadaan yang akan menyulitkan kedudukanmu. Kau sekarang masih dapat mengharapkan ampunan dari baginda, namun kalau kau telah melakukan kesalahan lagi, maka ampunan itu jangan kau harapkan sama sekali. Sebab pembunuhan ini akan dapat disebut dalam berbagai macam keadaan. Prabah Semi dapat mengatakan apa saja yang dapat menambah kemarahan baginda. Di antaranya, orang yang terbunuh itu adalah keluarga Dadung Awuk seperti yang baru saja dikatakannya. Aku tidak mengenal Dadung Awuk potong karbet. Itu adalah suatu contoh yang baik dari bentuk-bentuk fitnah yang dapat dilakukan oleh Tumenggung Prabah Semi. Karbet itu pun terdiam, namun segera ia teringat kata-kata Prabah Semi di hadapan baginda Sultan Terenggana, tentang seorang calon wira tamtama. Tetapi Sembadalah yang berteriak, hi orang bertopeng. Apakah sebenarnya maksudmu, dan siapakah sebenarnya kau ini? Orang bertopeng itu menggeleng. Katanya, sudah aku katakan bahwa tak ada gunanya kau mengerti siapa aku. Bagus sahut Sembada. Tetapi jangan ganggu kami. Orang bertopeng itu seakan-akan tidak memperhatikan kata-kata itu, bahkan kepada karbet ia berkata, karbet, pikirkan baik-baik. Tetapi apakah aku harus berdiam diri saja, seandainya mereka akan membunuhku. Pergilah jawab orang bertopeng itu. Pergi karbet itu menjadi haran. Kemudian jawabnya, apakah kalau aku pergi orang-orang itu tidak akan menyusulku? Biarkanlah mereka. Menyingkirlah supaya kau terhindar dari bencana yang lebih besar lagi. Karbet menjadi bingung. Ia telah mengenal orang itu. Semula ia menyangka bahwa orang bertopeng itu pasing singan. Bahkan ia menyangka bahwa pasing singan itu pun telah mendapat tugas pula dari Tumenggung Pradasemi. Namun ternyata orang itu memberinya beberapa petunjuk yang dapat dimengertinya. Namun bagaimana ia harus melaksanakannya? Apakah ia harus pergi dan membiarkan orang itu mengejar dan membunuhnya? Atau bagaimana? Dalam pada itu sambirata berkata, Hmm, kisanak yang bertopeng. Agaknya kau telah terlalu jauh mencampuri urusan kami. Karbetkah suruh menyingkir dari arna ini. Kalau demikian, maka kau telah bertekad untuk menggantikannya. Begitu, orang bertopeng itu berhenti sesaat. Kemudian jawabnya, Aku tidak mempunyai carol lain. Aku hanya sekedar bermaksud menyelamatkan kalian dari perbuatan terkutuk. Karbet dan kalian berdua. Jangan banyak bicara teriak sembada. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa orang itu bukan pasing singan yang menakutkan yang pernah didengarnya dari dongeng-dongeng. Sekarang kau pergi dan membiarkan kami membunuh Karbet. Atau kami harus membunuhmu dulu, baru membunuh Karbet. Orang bertopeng itu seakan-akan sama sekali tidak mendengar teriakan itu. Katanya, menyingkirlah Karbet. Kalau mungkin, pertumpahan darah harus dihindari. Sembada itu kini sudah tidak sabar lagi dengan marahnya ia mengeram. Selangkah maju sambil berkata, Kalau kau mati di sini pula, jangan menyalahkan aku. Kau terlalu tamak dan sombong. Melihat sembada melangkah maju, Karbet hampir melangkah maju pula. Namun terdengar orang itu berkata, Ingat, Sultan sedang murka kepadamu. Jangan kau tambah kesalahanmu dengan perbuatan-perbuatan yang tak berarti. Serahkan orang-orang ini kepadaku. Kata-kata itu benar-benar berpengaruh di hati Karbet. Terasa sesuatu bergolak di dalam dadanya. Dan terasa bahwa ia tidak akan dapat menolak permintaan itu. Tetapi sembada dan sambirata telah benar-benar sampai ke puncak kemarahan mereka. Karena itu, maka sembada berteriak, Bagus! Ternyata aku harus membunuhmu dahulu. Baru anak yang bernama Karbet itu. Orang berjubah itu tidak sampai menjawab. Ketika ia hampir mengucapkan beberapa patah kata, Maka sembada yang kasar itu telah menyerangnya langsung dalam kekuatan ajinya sapu angin. Orang bertopeng itu pun melihat betapa kekuatan ajinya itu meluncur lewat tangan-tangan sembaraku arahnya. Namun ia sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Karbet yang melihat serangan itu terkejut. Tetapi ia berdiri berseberangan dengan sembada, Sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berteriak, Hei, Kisanak! Menghindarlah! Tetapi orang berjubah itu sama sekali tidak bergerak. Dibiarkannya sembada menghantamnya dengan ajinya sapu angin. Namun sesaat sebelum tangan sembada menyentuh jubahnya, Tampak orang itu menjadi tegang. Dan pada saat itulah ajinya sapu angin membentur tubuhnya. Namun yang terjadi benar-benar mengejutkan. Orang yang berjubah itu masih tegak di tempatnya. Ia hanya bergetar sedikit. Namun kemudian ia berdiri tegak kembali, Seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Tetapi sembada yang menghantam orang itu dengan kekuatannya, Tiba-tiba terpelanting beberapa langkah dan jatuh terguling karena benturan kekuatannya sendiri. Tangannya yang melontarkan ajinya sapu angin itu terasa membentur benteng baja. Karena itulah maka ia sendirilah yang terlempar mundur. Sambirata heran melihat peristiwa itu. Tidak saja sambirata, namun karbet pun berdiri dengan mulut ternganga. Seakan-akan ia melihat suatu peristiwa dasyat di dalam mimpi. Aji sapu angin mampu menggetarkan Aji lembu sekilan, meskipun tidak sampai ke intinya. Kini ia melihat orang berjubah itu sama sekali tidak bergerak, Namun sembada sendirilah yang terdorong surut, bahkan jatuh bergulingan beberapa kali. Tetapi lebih dari itu. Ketika sembada tidak terguling lagi, maka terdengar ia mengeluh pendek. Dengan susah payah ia berusaha bangkit. Namun tiba-tiba ia terduduk kembali dengan lemahnya. Nafasnya serasa sesak, dan seakan-akan bagian dalam dadanya pecah berkeping-keping. Sambirata menjadi ragu sesaat. Ia melihat kawannya telah jatuh karena pukulannya sendiri. Karena itu apakah ia akan mengulangi kesalahan sembada? Kini Sambirata memperhitungkan setiap kemungkinan. Seandainya ia mampu mengalahkan orang berjubah dan bertopeng itu, Namun di belakangnya masih berdiri anak yang bernama Karebet. Anak yang belum dapat dikalahkannya meskipun ia berdua dengan sembada. Apalagi kini sembada sudah tidak mampu untuk berdiri. Sesaat Sambirata tegak saja seperti tonggak. Pikirannya berjalan hilir mudik tak menentu. Ketika sekali lagi ia memandang kawannya yang terduduk lemah itu, maka ia pun mengeluh di dalam hatinya. Apakah yang datang berjubah ini sebangsa demit atau hantu alasan? Sambirata kemudian terperanjat ketika ia mendengar suara orang bertopeng menggeram dari balik topengnya, Hmm, apakah kau juga akan coba memugahku? Kembali Sambirata menjadi bimbang. Namun akhirnya ia menggeleng. Kini telah ditemukannya jawaban. Ia tidak memperdulikan lagi kawannya yang terluka itu. Juga timang emas yang dijanjikan. Nyawanya lebih berharga dari segala galanya. Bahkan sampai pada harga dirinya sekalipun. Karena itu, maka tanpa malu-malu Sambirata menjawab, Tidak kiai. Aku tidak akan melawan kehendak kiai. Karbet mengerutkan keningnya ketika mendengar jawaban itu. Bahkan ia mengumpat-umpat di dalam hatinya. Alangkah liciknya hati orang itu. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak berkata apapun. Yang menjawab adalah orang bertopeng, Apakah kau benar-benar tidak akan berbuat sesuatu? Tentu kiai, sambut Sambirata. Aku pun sebenarnya tidak mempunyai persoalan dengan anggir karbet. Tetapi terbawa oleh kesetia kawanan aku terpaksa membantu orang itu. Sembada berdesah mendengar kata Sambirata. Tetapi ia tidak berani berbuat apapun. Kalau ia membantah, maka Sambirata akan dapat berbuat apa saja atasnya. Selagi keadaan wajar, ia tidak akan mampu melawan Sambirata, apalagi kini, tulang-tulangnya seakan remuk. Orang bertopeng itu memandangi Sambirata dan sembada berganti-ganti lewat lubang topengnya. Sesaat kemudian ia menarik nafas panjang. Dan kemudian ia berkata, Kembalilah kalian ke demak. Katakan bahwa karbet telah mati. Ia tidak akan kembali ke demak dalam waktu yang singkat, sebelum Baginda mengampuni kesalahannya. Sambirata mengangguk. Kemudian katanya, Tentu kiai kami akan kembali ke demak. Tetapi sembada yang menyeringai kesakitan itu berkata, Alangkah mudahnya. Tetapi kalau kelak anak itu kembali ke demak, maka kepalaku akan dipenggal oleh Prabasemi. Sambirata tiba-tiba tertawa. Katanya, Sudahlah adi sembada. Kalau kau tidak berani menanggung akibat dari perbuatan ini, biarlah timang-timang ini dikembalikan saja. Timang, Tiba-tiba karbet memotong. Ia jawab Sambirata. Kami harus membunuh Angger. Dan kami akan mendapat timang emas. Tangan karbet menjadi gemetar mendengar pengakuan itu. Tetapi sebelum ia menjawab, Orang berjubah itu berkata, Lupakan semuanya. Beruntunglah kalian, bahwa kalian belum menjual diri kalian dengan harga yang sangat murah itu. Apakah artinya timang emas itu? Seandainya kalian mampu membunuh karbet sekalipun, namun apakah yang dapat kau miliki itu cukup bernilai untuk menebus tanggung jawab yang harus kau berikan pada masa-masa langkeng? Pada masa kau berhadapan dengan kekuasaan tertinggi. Jauh lebih tinggi dari kekuasaan Prabasemi, bahkan kekuasaan Sultan Terenggana sekalipun. Orang berjubah itu diam sesaat. Sembada yang masih menahan sakit itu pun terdiam, dan Sambirata menundukkan wajahnya. Semula ia mengurungkan niatnya hanya sekedar untuk menyelamatkan hidupnya, maka tiba-tiba tersentuhlah perasaan Sambirata oleh kata-kata orang bertopeng itu. Ya, katanya di dalam hati, alangkah murahnya harga diriku. Sebuah timang emas. Hem, tetapi Sambirata itu tidak berkata sepatah katapun. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata orang berjubah itu. Seandainya kau berhasil membunuh karbet, dan mendapatkan timang-timang emas itu, maka apakah kalian dapat memakainya dengan tenang? Setiap kali timang itu melekat di lambung kalian, maka setiap kali kalian akan teringat, bahwa timang itu sebenarnya berlumuran dengan darah seseorang yang tidak bersalah kepada kalian. Sambirata semakin menundukkan wajahnya. Sentuhan-sentuhan pada perasaannya semakin terasa. Dan karena itulah tiba-tiba ia merasa menyesal atas perbuatannya itu. Namun justru karena itulah maka ia berdiam diri. Nah, pikirkanlah kata-kataku berkata orang berjubah itu pula. Tiba-tiba Sambirata itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan hormat ia menjawab, Baik Kiai. Akan aku pikirkan baik-baik kata Kiai. Orang bertopeng itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, Sekarang kembalilah ke demak. Kau dapat menempuh jalan yang wajar. Bukankah kau menempuh jalan yang sulit, jalan yang bukan sewajarnya dilalui orang pada saat kau berangkat kemari? Lewat gerumbul-gerumbul dan memotong di antara hutan-hutan berlukar. Itu adalah gambaran dari pengakuanmu atas perbuatan-perbuatan yang tidak wajar pula yang akan kau lakukan. Sebab kalau kau berlaku wajar, maka kau tidak perlu melalui jalan-jalan yang tersembunyi. Sekali lagi Sambirata mengangguk. Dan kemudian jawabnya, Ya Kiai. Aku menyadarinya. Tetapi ketika Sambirata itu berpaling ke arah Sembada, maka katanya apakah kau sudah mampu berjalan adi? Sembada mengerang perlahan-lahan. Sekali lagi ia berusaha bangkit. Namun punggungnya masih terasa sakit. Tetapi ia tidak mau menunjukkan kelemahan dirinya. Maka katanya bertanyalah kepada murid-muridmu. Apakah mereka sudah mampu berjalan? Sambirata itu pun kemudian menebarkan pandangan matanya ke arah murid-muridnya yang masih berserakan di sekitarnya. Ada yang sudah mampu duduk dan mencoba berdiri-paling. Namun ada juga yang masih terbaring sambil menyeringai. Melihat mereka itu, tergetarlah hati Sambirata. Hampir saja ia mengorbankan orang-orang itu hanya untuk sebuah timang. Dan karena itu, maka timbulah iba di dalam hatinya. Iba kepada murid-muridnya yang tidak tahu menahu ujung pangkal dari perbuatannya. Perlahan-lahan Sambirata itu menghampiri muridnya yang paling parah di antara mereka. Perlahan-lahan ia berbisik. Maafkan aku. Muridnya itu menjadi haran. Apakah yang harus dimaafkannya? Meskipun demikian muridnya itu tidak bertanya apapun kepada gurunya. Mereka hanya menyeringai menahan sakit dan berkata jujur. Aku belum dapat berjalan kiai. Sambirata menarik nafas. Agaknya keadaan muridnya itu benar-benar sulit. Karena itu maka katanya, aku tidak tergesa-gesa. Biarlah kalian menjadi baik dahulu. Aku akan menunggu kalian di sini. Orang bertopeng itu mengawasi hampir setiap orang di tempat itu. Sesaat kemudian terdengar ia berkata, baiklah kalau kalian masih akan menunggu kawan-kawan kalian sehingga mungkin untuk berjalan kembali. Kini biarlah anak muda ini pergi bersama aku. Sambirata mengangguk sambil menjawab, silakan kiai. Aku mengucapkan terima kasih kepada kiai. Orang bertopeng itu mengangguk, kemudian katanya kepada mas karbet, ikuti aku. Karbet ragu-ragu sejenak. Ia belum mengenal orang itu. Ia pernah mendengar bahwa orang yang berjubah abu-abu adalah pasing singan. Kini ia berhadapan dengan orang yang berjubah abu-abu itu. Apakah orang itu bukan pasing singan? Sesaat timbulah beberapa prasangka di dalam hatinya. Mula-mula ia menyangka bahwa orang itu hanya sekedar merebut korbannya dari sambirata dan sembada, supaya pasing singanlah yang berhasil membunuhnya untuk mendapat hadiah dari Prabasemi. Tetapi menilik suara dan tingkah lakunya, maka orang bertopeng itu bukanlah seorang yang bernama pasing singan. Akhirnya karbet tidak mempunyai pilihan lain. Kalau orang itu pasing singan, maka dimanapun, orang itu pasti akan dapat membunuhnya. Diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu maka ia tidak menolak, dan diikutinya orang berjubah abu-abu itu. Namun selama itu, anak muda yang masih mengetrapkan ilmunya, aji lembu sekilan dan sekaligus di tangannya masih menjing aji rok-rok asem. Beberapa langkah kemudian, ketika orang-orang yang terbaring di pinggir jalan hutan itu telah tidak nampak lagi, maka orang berjubah abu-abu itu berhenti. Ditatapnya matuk karbet dengan tajamnya. Kemudian dengan sebuah anggukan kepada ia berkata, duduklah karbet. Orang itu tidak menunggu jawaban karbet. Namun segera ia berjalan kebalik gerumbul dan duduk di atas rumput-rumput kering. Karbet kembali menjadi ragu-ragu. Tetapi seolah-olah sebuah pesona telah menariknya untuk kemudian duduk di hadapan orang berjubah abu-abu itu, di balik gerumbul pula. Karbet berkata orang itu, Hampir kau melakukan sebuah kesalahan lagi. Bukankah kau kini sedang menjalani hukuman? Kelunakan dan kesungguhan kata-kata orang itu memberi keyakinan kepada karbet bahwa orang itu sebenarnya bukan pasin singan. Karena itu maka jawabnya ia, Kiai. Aku sedang menjalani sebuah hukuman. Apakah sebabnya bertanya orang itu? Karbet sesaat menjadi ragu-ragu. Namun kemudian terluncur pula dari mulutnya, persoalan-persoalan yang menyebabkannya diusir dari istana. Tetapi Kiai, berkata kemudian, Janganlah hal ini didengar orang lain, supaya Sultan tidak semakin marah kepadaku. Orang bertopeng itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, Karbet. Aku mengikutimu sejak kau meninggalkan istana, berjalan bersama-sama dengan Tumenggung Prada Semi. Aku melihat sesuatu yang tidak wajar pada kalian berdua. Karena itu aku mencoba melihat apa saja yang akan terjadi. Ternyata di hutan santi kalian berdua terlibat dalam suatu perkelahian. Ketika aku melihat Prada Semi jatuh, aku hampir saja menjagahmu. Namun ternyata kau pada waktu itu masih dapat menguasai dirimu. Tetapi yang baru saja terjadi di sini, agaknya kau telah benar-benar menjadi matu gelap. Karbet mengangguk, Kiai jawabnya. Aku tidak ingin mati di tangan kedua orang itu. Aku tidak menyalahkanmu sahut orang bertopeng itu. Aku hanya ingin mencegah kesalahan yang mungkin kau lakukan, yang akan dapat mendorongmu semakin jauh dari istana. Karbet menundukkan kepalanya. Kini ia pasti, bahwa orang itu sama sekali bukan pasin singan. Tetapi siapa? Dan tiba-tiba saja ia bertanya. Tetapi apakah aku boleh mengetahui, siapakah Kiai ini? Orang itu menggeleng. Tidak ada gunanya, jawabnya. Karbet menarik nafas. Ia tidak bertanya lagi kepada orang itu sebab sekali ia merahasiakan dirinya, maka betapapun ia mencoba bertanya, namun pasti ia tidak akan mendapat jawaban. Karbet itu kemudian mengangkat wajahnya ketika orang itu bertanya. Sekarang, kemanakah kau akan pergi? Karbet menarik nafas dalam-dalam. Ya, kemana ia akan pergi? Sesaat ia berdiam diri, namun kemudian jawabnya, aku akan ketingkir. Tidak jawab, Karbet, aku tidak yakin bahwa Prabasemi akan melepaskan maksudnya membunuhku. Mungkin ia akan meminta orang lain lagi untuk melakukan pembunuhan itu. Dalam keadaan yang demikian, mungkin sekali aku kehilangan kesabaran, dan membunuh orang itu sehingga dengan demikian Sultan Trenggana akan semakin murka kepadaku. Kau benar berkata orang bertopeng itu. Tetapi kemana? Karbet menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Apakah kau tidak mempunyai sahabat, kawan atau saudara di tempat lain bertanya orang bertopeng itu. Karbet diam sejenak. Tiba-tiba terbayanglah di rongga matanya, sebuah lembah yang luas dengan padi yang hijau subur di kaki pegunungan Telamaya. Suatu daerah yang sangat menarik yang pernah dikunjunginya. Tetapi daerah itu belum menemukan ketentraman karena persoalan antar keluarga sendiri. Bagaimana bertanya orang itu pula? Karbet menggeleng. Jawabnya, Aku mempunyai sahabat, saudara dan kawan-kawan. Tetapi mereka sedang sibuk dengan persoalan mereka sendiri. Apakah aku tidak akan menambah keributan mereka, apabila aku datang kepada mereka itu? Terdengar orang bertopeng itu tertawa pendek. Katanya seolah-olah bergumam saja di dalam mulutnya. Hem, kau memandang dari sudut yang buram. Cobalah, katakan kepadaku bahwa kau akan datang untuk membantu memecahkan persoalan mereka itu. Karbet menengadahkan wajahnya. Sesaat terpancarlah sesuatu dari wajahnya. Katanya di dalam hati, Ya, aku adalah seorang laki-laki. Kenapa aku tidak dapat memperingan pekerjaan mereka itu? Tiba-tiba Karbet itu berkata, Pendapat Kiai baik sekali. Aku dapat datang kepada mereka untuk membantu mereka. Mungkin tenagaku akan berguna. Bagus, Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Topengnya bergerak-gerak seperti kepalahan Tuhan-Tuhan di sawah untuk menakut-nakuti burung. Baiklah Kiai, berkata Karbet pula, aku akan pergi ke sana. Kemana? Karbet berdiam diri sejenak. Namun sesaat kemudian ia berkata lantang. Banyu biru. Banyu biru, orang bertopeng itu mengulang. Kemudian katanya, pergilah ke tingkir. Kemudian pergilah ke Banyu biru. Baik Kiai sahut Karbet. Orang bertopeng itu pun kemudian berdiri. Dipandanginya Karbet dengan seksama. Kemudian katanya, Kita berpisah di sini setelah aku mengikutimu sejak dari demak. Mudah-mudahan aku terhindar dari segala malapetaka. Dan mudah-mudahan kau selalu dapat mengekang dirimu sendiri. Pergilah. Aku akan pergi ke bergota. Karbet mengerutkan keningnya, dan dengan serta merta ia bertanya. Kenapa ke bergota? Tidak ada hubungannya dengan kau. Aku akan menemui Arya paling dijawab orang itu. Kembali Karbet menjadi sangat tertarik kepada jawaban itu. Tetapi orang itu berkata, bahwa kepergiannya itu tak ada hubungannya dengan dirinya. Meskipun demikian, ia bertanya-tanya juga di dalam hatinya. Bukankah Sultan Trenggana pernah mengatakan kepadanya bahwa ia akan dikirim ke bergota seandainya Prabasemi tidak mencegahnya? Meskipun demikian Karbet itu tidak bertanya lagi. Orang bertopeng itu pun kemudian minta diri dan perlahan-lahan ia berjalan meninggalkan Karbet. Tetapi, ia tidak berjalan lewat jalan yang terbentang di tengah-tengah hutan itu, namun berjalan menyusup lewat gerumbul-gerumbul di hutan itu. Sebelum merang itu hilang dari pandangan matuk Karbet, terdengar ia berkata, Karbet, aku tadi berkata kepada Sambirata, bahwa ia menempuh jalan yang tidak wajar karena tuduhan yang tidak wajar. Kini aku pun menempuh jalan yang tidak wajar karena keadaanku pun tidak wajar dan tujuanku pun tidak wajar. Namun percayalah bahwa aku mempunyai itikat yang baik bagimu dan bagi demak. Karbet mengerutkan keningnya. Timbulah pertanyaan bahwa di dalam hatinya. Kenapa bagiku dan bagi demak? Apakah ada hubungan yang ngerat antara aku dan demak? Ah desahnya! Aku hanya seorang lurah wira tamtama. Tetapi tiba-tiba ia berdesis. Bukan, lurah wira tamtama pun bukan. Aku adalah orang buangan. Ketika orang bertopeng itu lenyap di balik rimbunnya daun-daun rimba yang hijau, maka Karbet itu menjadi bersedih. Dikenangnya dirinya dan disesalinya segenap perbuatannya. Namun semuanya telah berlalu. Dan kini ia tinggal menjalani akibat dari perbuatan-perbuatannya yang salah itu. Sesaat Karbet itu masih tegak di tempatnya. Sekali-kali diawasinya daun-daun yang hijau tempat orang bertopeng itu melenyapkan dirinya. Orang aneh, Gumam Karbet. Memang di dunia ini selalu ada keandahan-keandahan yang kadang-kadang lucu. Apakah gunanya orang itu menutupi wajahnya dan berjubah? Apakah wajahnya itu terlalu jelek dan kasar? Atau seorang buruan yang sedang menyembunyikan diri. Tetapi tidak pantas kalau orang itu menyembunyikan dirinya karena persoalan-persoalan lahiriah. Ia adalah seorang yang sakti. Ternyata Aji Sembada sama sekali tidak mampu mendorongnya selangkah pun. Karbet itu pun kemudian dengan segan melangkah pergi. Kini ia berjalan dengan tujuan yang pasti. Ketingkir kemudian ke Banyu Biru. Ketika ia muncul dari balik-balik gerumbul, tiba-tiba timbulah keinginannya untuk menengok kembali Sembada dan Sambirata. Karena itu ia berjalan menuju ke arah mereka. Dari kejauhan di balik tikungan Karbet telah melihat mereka masih berada di tempatnya. Sembada kini sudah duduk menepi, dan beberapa murid Sambirata pun semuanya telah berbaring dan duduk-duduk di rumputan. Bahkan dilihatnya Sembada dengan lahapnya sedang makan bekal yang dibawanya. Ketika mereka melihat Karbet datang kepada mereka, maka Sembada dan Sambirata itu pun berdesir hatinya. Apakah maksud kedatangan Karbet itu kembali kepada mereka? Apakah setelah orang bertopeng itu pergi, Karbet akan meneruskan maksudnya, bertempur sampai saat-saat terakhir? Tetapi kini Sambirata telah tidak bernafsu lagi untuk bertempur. Di dalam dadanya telah terdengar suara-suara yang belum pernah didengarnya. Dan suara-suara itu telah mendorongnya untuk menghindari bentrokan langsung dengan Karbet itu. Tetapi wajah Karbet sama sekali tidak menunjukkan ketegangan. Bahkan ketika ia melihat Sembada yang masih saja menyuapi mulutnya itu, ia tersenyum sambil berkata, Alangkah nikmatnya, makan setelah bekerja keras. Makanlah kalau kau mau berkata Sembada itu tanpa berpaling. Meskipun demikian denyut jantungnya menjadi semakin cepat. Ia masih belum yakin kalau dalam waktu yang sesingkat itu Karbet telah dapat melupakan apa-apa yang baru saja terjadi. Tetapi Karbet benar-benar anak yang aneh, yang berbuat apa saja menurut keinginannya sesaat-sesaat. Tiba-tiba saja ia duduk di samping Sembada dan berkata, Aku juga lapar, kakang Sembada. Sambirata menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kejujuran yang memancar dalam diri Karbet. Kejujuran yang tidak dibuat-buat. Karena itu ia menjadi semakin kecewa atas perbuatannya. Untunglah semuanya belum terlanjur terjadi. Kalau ia berhasil membunuh Karbet, maka dosanya akan selalu mengejarnya apabila ia kelak mengetahui sifat-sifat anak itu. Sedang apabila Karbet yang membunuhnya, maka kasehanlah anak itu. Sebab dengan demikian ia akan mendapat hukuman yang lebih berat dari Baginda. Dengan penuh penyesalan ia melihat Karbet itu meraih sepotong makanan bekal yang mereka bawa dari demak. Dan tanpa ragu-ragu disuapkannya makanan itu ke dalam mulutnya. Enak gumam Karbet itu. Sifat itu sangat menyenangkan berkata Sambirata di dalam hatinya. Dan dibiarkannya Karbet itu kemudian makan sepuas-puasnya. Sembada yang sedang makan itu pun menjadi heran pula melihat Karbet benar-benar mau makan bersamanya. Karena itu ia menjadi tenang sedikit. Mungkin Karbet itu benar-benar tidak akan meneruskan perkelahian yang pasti tidak akan menguntungkannya. Hanya beberapa murid Sambirata yang mengumpat-umpat di dalam hatinya. Punggung-punggung mereka masih terasa sakit karena anak muda yang bernama Karbet itu. Dan kini Karbet itu makan bekalnya senaknya. Bahkan tidak henti-hentinya. Makanlah anggir Sambirata itu mempersilahkan dengan ramahnya. Aku akan kenyang, Paman sahut Karbet. Dan tiba-tiba pula Karbet itu berdiri. Sembadalah yang paling terkejut. Ia masih belum dapat menghilangkah kecemasannya apabila Karbet itu tiba-tiba membunuhnya. Tetapi Sembada itu menarik nafas dalam-dalam. Ketika dilihatnya Karbet itu menekan punggungnya sambil menggeliat. Aku sudah terlalu kenyang Paman, katanya kepada Sambirata. Sekarang yayarlah aku meneruskan perjalananku ke Tingkir. Apakah Paman masih akan mencegah aku? Tidak, tidak anggir. Silakan berjalan terus. Aku tidak akan mengganggu anggir lagi, sahut Sambirata. Tetapi Sembada yang kasar itu menjawab, Pergilah. Tapi jangan mencoba mengganggu kami. Karbet itu berpaling. Tetapi kemudian ia tersenyum, jawabnya baiklah. Aku tidak sengaja mengganggumu, Kakang. Aku lapar, dan di hadapanmu ada makanan. Bukan soal makanan bentak Sembada. Tetapi jangan halangi kami kembali ke Demak, kalau kau ingin selamat. Sekali lagi Karbet tersenyum. Katanya, apakah Kakang sudah dapat berjalan dengan baik? Sembada tidak menjawab. Namun ia mengumpat perlahan-lahan, persetan. Karbet itu pun kemudian berjalan meninggalkan mereka. Ditelusurinya jalan sempit di tengah-tengah hutan yang semakin lama semakin tipis. Sehingga sesaat kemudian ia akan sampai ke mulut lorong itu dan meninggalkan daerah hutan yang memberinya kesan tersendiri. Di hutan inilah Prabasemi berusaha merampas nyawanya untuk yang kesekian kalinya. Hem, gumamnya, orang itu benar-benar berusaha menghilangkan aku karena otaknya yang gila seperti aku. Tetapi aku tidak mengganggu orang lain. Aku mendapatkan kesempatan tanpa aku sangka-sangka. Sedangkan Prabasemi mencari kesempatan dengan segala kera. Bahkan mengorbankan orang lain sekalipun. Sekali lagi Karbet menarik nafas. Kemudian dia tatapnya jalan yang terbentang di hadapannya. Kini ia meninggalkan hutan itu. Ketika ia menengadahkan wajahnya dilihatnya langit yang cerah. Awan yang tipis selembar demi selembar mengalir ke utara dan burung berterbangan di angkasa seakan menari dengan riangnya. Karbet mengusap dahinya yang masah. Angin yang lembut perlahan-lahan menyentuh tubuhnya yang kotor. Ketika Karbet mengangkat wajahnya, hatinya menjadi berdebar-debar. Di hadapannya terbaring seonggok warna hijau ke hitam-hitaman. Padukuhan tingkir, tempat ia dibesarkan oleh ibu angkat nyanyi tingkir. Langkah Karbet pun tertegun sesaat. Kembali ia berbimbang hati. Tetapi kemudian ia melangkah kembali dengan langkah yang tetap. Pulang ke tingkir dan kelak terus ke banyu biru. Angin yang lembut sekali lagi mengusap wajah Karbet yang basah oleh keringat. Dan kembali persoalan itu hanyut satu persatu di kepalanya, berlari berurutan seperti kuda yang sedang berpacu. Dan akhirnya sampailah ia ke ujung kenangannya. Malam itu langit cerah yang ditandai oleh sepotong bulan muda. Ketika Karbet mengangkat wajahnya, yang tampak dihadapannya bukan pedukuhan tingkir yang hijau ke hitam-hitaman, tetapi sebuah dataran yang luas dengan daun-daun padi yang menghijau melapisinya. Warna-warna semburat kuning yang dilemparkan oleh bulan sepotong di langit tampak berkilat-kilat memantul di permukaan air rawa pening. Karbet kembali kepada keadaannya kini. Di hadapannya duduk pamannya yang disegani. Keboka Nigara yang mendengarkan ceritanya dengan asyik. Ketika Karbet itu berhenti berbicara, maka Keboka Nigara itu menarik napas panjang. Panjang sekali. Dan terdengarlah ia bergumam, bukan main. Itulah sebabnya maka sepeninggalmu, timbulah berbagai cerita mengenai dirimu. Karbet tidak menjawab. Ditundukannya kepalanya dalam-dalam. Dan malam menjadi semakin dingin, karena arus angin pegunungan. Dari mana kau tahu sedemikian banyak cerita tentang dirimu, yang kau alami dan tidak kau alami. Dengan kepala masih tertunduk Karbet menjawab, Sebagian aku alami langsung, sedangkan sebagian aku dengar dari seorang sahabat yang dapat dipercaya. Siapakah orang itu? Sambirata. Hi, Sambirata yang kau katakan mencegatmu di hutan dekat tingkir itu? Ya, ternyata ia telah menyesali perbuatannya. Karena itu ia berusaha mencari kebenaran tentang diriku. Aku tidak tahu, apa saja yang sudah dilakukannya, namun ia berhasil mengetahui sebagian besar keadaanku, dan ia pun berhasil mencari aku, ketika aku masih berada di tingkir. Hanya orang itu bertanya ke Bokanigara. Ya, tetapi Paman Sambirata aku minta menghubungi sahabatku yang lain di dalam lingkungan Wiratam Tama. Daripadanya Paman Sambirata dapat melengkapi ceritanya. Siapakah orang itu? Santa Pati. Kakang Santa Pati, seorang lurah Wiratam Tama juga. Ke Bokanigara mengangguk-anggukan kepalanya. Sesaat ia berdiam diri, dan karebet tidak berkata apapun. Karena itu maka keadaan dilereng menjadi sepi kembali. Di kejauhan terdengar suara cengkerik sahut menyahut dengan berik belalang. Sesekali terdengar raum harimau di kejauhan, di hutan gunung telamaya. Sesekali Ke Bokanigara memandang wajah kemenakannya yang suram. Dilihatnya penyesalan yang dalam menggores di dadanya. Karena itu maka perasaan Ke Bokanigara itu pun menjadi ibah juga kepadanya. Kepada satu-satunya kemenakannya. Karebet adalah penyambung keturunan penghing di samping Widura. Karena itulah maka adalah menjadi keinginannya bahwa karebet kelak mendapat tempat yang baik. Sebagai seorang cucu handa yang ingrat, maka adalah wajar apabila karebet itu tidak saja menjadi seorang buangan dan sekedar lurah wira tamtama. Hem geram Ke Bokanigara di dalam hatinya. Terenggana ternyata dapat dipengaruhi oleh orang-orang seperti Prabasemi. Tiba-tiba terbersitlah sesuatu di kepala Ke Bokanigara. Karebet adalah kemenakannya. Nasib karebet di hari kemudian akan menentukan darah keturunan penghing. Kalau karebet itu akan hancur menjadi debu di pembuangan, maka darah penghing akan kering seperti lautan yang kering. Betapapun agungnya lautan itu di hari-hari lampau, namun apabila kemudian telah kering dibakar terik matahari, maka keagungan airnya pasti akan dilupakan orang. Demikianlah kalau karebet itu benar-benar akan lenyap dari percaturan pemerintah demak, maka darah pangeran Handaya Ningrat untuk selamanya tidak akan dapat mengharapkan Widuri untuk merebut tempat itu, sebab mau tidak mau ia melihat hubungan yang akrab antara putrinya itu dengan Arya Salaka. Meskipun Arya Salaka bukan darah yang tetes dari istana, namun ia bangga atas anak muda itu. Anak muda yang menyadari keadaannya, menyadari tanggung jawabnya. Dan ia puas dengan keadaan putrinya, asalkan kelak ia merasa bahagia. Apalagi putrinya itu sejak kecilnya sama sekali tidak pernah mengenyam kehidupan istana. Karena itu, maka apa yang dicapainya itu benar-benar telah memberinya kebahagiaan. Baru beberapa waktu kemudian keboka negara itu berkata, Karbet, jangan tinggalkan Banyu Biru tanpa izinku. Mungkin ada beberapa kare yang dapat ditempuh, supaya Sultan Trenggana itu memaafkan kesalahanmu. Karbet menganggukan kepalanya sambil menjawab, Baik Paman, aku akan tinggal di Banyu Biru sampai Paman memerintahkan aku berbuat lain. Kembali mereka terlempar dalam kesenyapan. Dan kembali suara jengkerik bersahut-sahutan dengan desir angin di dedaunan. Awan yang putih segumpal hanyut di wajah bulan kuning pucat. Sesaat kemudian barulah keboka negara berkata, Karbet, alangkah bodohnya kau. Kenapa kau sampai terpancing dalam pertempuran melawan Sultan Trenggana? Aku tidak mengenal Paman. Sultan menggunakan tutup wajah dari ikat kepalanya. Dan Sultan sama sekali tidak mempergunakan tanda-tanda kebesorannya. Apakah kau tidak mampu melihat ciri-ciri gerak Baginda? Tidak Paman. Aku lebih baik tidak menyangka bahwa aku berhadapan dengan Baginda, karena Baginda mempergunakan aju welut putih. Kenapa dengan aju welut putih? Bukankah aji itu biasa dipergunakan oleh orang-orang jahat yang berusaha melepaskan diri dari kejaran? Keboka negara mengangguk-angguk. Tetapi katanya, Baginda mengenal seribu macam ilmu. Dari yang paling jahat sampai yang paling baik. Aku kurang menyadari itu Paman. Mungkin Baginda sengaja memergunakan aju welut putih untuk lebih mengaburkan anggapanku terhadap orang yang tertutup wajah itu. Keboka negara mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia berkata, Jangan kambuh lagi karebet. Kalau kau meninggalkan banyu biru tanpa setauku, aku tidak akan mencampuri lagi segenap persoalanmu. Baik Paman jawab karebet. Keboka negara itu pun kemudian bangkit sambil berkata, Kembalilah ke rumah ki lemah telah sih. Mudah-mudahan buyut banyu biru itu akan memberimu banyak tuntunan yang akan bermanfaat bagi hidupmu. Karebet itu pun kemudian berdiri pula. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, Baik Paman. Ketika pamannya itu kemudian berjalan meninggalkannya, maka karebet itu pun segera kembali ke rumah ki buyut banyu biru. Sebenarnya lah karebet, sejak dari tingkir segera ia pergi ke banyu biru. Semula ia mengharap bahwa Arya Salaka telah berhasil kembali ke tanah perdikannya. Namun ternyata ditemuinya tanah itu sedang dicengkram oleh ketegangan. Karena itu, maka untuk sementara ia mencari tempat yang dapat dipakainya untuk menyembunyikan dirinya. Sehingga akhirnya ditemukannya tempat itu. Rumah ki buyut banyu biru, yang baik hati. Ia tinggal di rumah itu bersama-sama dengan beberapa orang murid ki lemah telasih yang lain. Mereka termasuk orang-orang yang lebih mementingkan persoalan-persoalan pengobatan dan ketekunan dalam mencari dan menemukan jenis dedaunan untuk pengobatan daripada olahkan huragan. Di samping itu, ki lemah telasih adalah seorang yang tekun beribadah. Itulah sebabnya karebet betah tinggal di rumahnya. Ditemuinya persoalan-persoalan dalam hidupnya. Care-care pengobatan itu sangat menarik hati anak muda yang aneh itu. Di perjalanan kembali ke rumah ki ageng gajah sora, keboka negara pun selalu diganggu oleh berbagai persoalan. Apakah ia akan membiarkan karebet terbuang dari pergaulan yang telah pernah dicapainya? Keboka negara itu pun dapat ikut merasakan kepahitan yang dialami oleh karebet itu. Kepahitan yang dialami oleh setiap prajurit yang terpaksa disingkirkan dari kedudukannya. Tetapi keboka negara pun tahu pula bahwa Baginda masih memiliki kesayangan yang besar kepada anak yang aneh itu. Meskipun demikian keboka negara itu pun berkata di dalam hatinya, biarlah orang-orang tua mencoba membantu menyelesaikan masalah ini. Malam itu keboka negara hampir tak dapat tidur nyenyak. Ia bangun pagi-pagi benar dan tampaklah bahwa perasaannya sedang dibebani oleh persoalan-persoalan yang berat. Mahesha Jenar yang mengetahui serba sedikit tentang karebet, segera dapat menduga bahwa keboka negara benar-benar sedang dirisaukan oleh kemenakannya yang nakal. Karena itu sebagai seorang sahabat yang dekat, maka Mahesha Jenar menyatakan dirinya untuk membantu memecahkan kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh keboka negara itu. Keboka negara yang masih belum tahu apa yang akan dilakukan itu berkata, Bukan main. Anak itu telah jauh tenggelam ke dalam gelora darah mudanya. Apakah kesalahan yang telah dilakukannya itu terlampau besar, sehingga tidak akan mungkin mendapat pengampunan kakang, bertanya Mahesha Jenar. Keboka negara merenung sejenak. Kemudian desahnya, mudah-mudahan. Tetapi waktu yang diperlukan cukup panjang. Mahesha Jenar mengangguk-anggukan kepalanya. Serba sedikit keboka negara mengatakan juga apa yang pernah didengarnya dari Karebet. Namun tidak seluruhnya. Ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Meskipun orang lain itu adalah Mahesha Jenar sendiri, yang selama ini selalu berbuat bersama-sama, berjuang bersama-sama dan bahkan hidup mati mereka berdua seakan-akan telah dipertaruhkan bersama. Tetapi masalah yang dihadapi oleh keboka negara sebagian adalah masalah yang berhubungan dengan keluarganya. Berhubungan dengan saluran darah Majapahit yang mengalir di tubuhnya dan di tubuh Karbet, namun juga di tubuh Sultan Teranggana. Karena ada beberapa persoalan yang tidak dapat dikatakannya kepada Mahesha Jenar, maka Mahesha Jenar pun tidak segera dapat melihat apa yang dapat dilakukannya untuk membantu memecahkan persoalan itu. Mahesha Jenar berkata keboka negara kemudian, jangan kau ikut serta dirisaukan oleh persoalan-persoalan yang dibuat oleh Karebet. Lupakanlah persoalan itu. Selesaikan persoalanmu yang telah lama kau tunda-tunda. Bukankah waktu itu kini telah datang? Mahesha Jenar tersenyum. Segera ia tahu maksud keboka negara. Karena itu Mahesha Jenar menjawab, Baiklah Kakang. Meskipun demikian apabila pada suatu saat Kakang memerlukan aku, maka aku selalu menyiapkan diri untuk itu. Terima kasih, Mahesha Jenar. Pada saatnya aku akan memberitahukannya kepadamu, namun dalam pada itu, sesuatu tersimpan di dalam hati keboka negara. Sesuatu yang tidak dapat segera dikatakan kepada Mahesha Jenar, meskipun pada suatu saat pasti akan menyangkut perasaannya. Hemgumam keboka negara di dalam hatinya, biarlah Mahesha Jenar menikmati masa-masa yang paling baik dalam hidupnya. Sejak itu keboka negara berusaha untuk menghilangkan kesan-kesannya yang menggelisahkan karena pokal kemenakannya. Meskipun beberapa kali ia masih menemui karbet, tetapi ia tidak pernah menyebut-nyebutnya lagi kepada Mahesha Jenar. Dibiarkannya Mahesha Jenar sibuk dengan persoalan sendiri. Karena itulah maka Mahesha Jenar tidak mendengar dari keboka negara bahwa karbet telah pergi ke Karang Tumaritis dan telah kembali ke Banyu Biru. Dalam pada itu, maka Ki Ageng pandan alas merasa bahwa ia telah cukup lama berada di Banyu Biru. Karena itu maka ia pun minta diri kepada Ki Ageng Gajah Sora, kepada Keboka Negara, kepada Mahesha Jenar dan kepada cucunya Rara Willis. Kenapa Ki Ageng tergesa-gesa meninggalkan Banyu Biru bertanya Gajah Sora. Aku sudah cukup lama tinggal di sini Angger. Karena itu aku ingin sekali-kali melihat tanah kelahiranku. Aku ingin pulang ke Gunung Kidul, menyampaikan kabar yang sebaik-baiknya bagi sana kadang dan handai taulan di sana. Sudah tentu kami akan mengharap Willis sekali-kali juga mengunjungi kampung halaman. Dan sudah tentu kami akan mengharap bahwa kami dapat menyaksikan hari yang paling baik bagi hidupnya di kampung halaman sendiri. Apapun yang kemudian akan dilakukan, dan kemanapun kemudian Willis akan pergi, bukanlah soal bagi kami. Ki Ageng Gajah Sora mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, sebenarnya Banyu Biru akan sangat berterima kasih kalau kesempatan itu tidak kami terima di sini, sebagai tanah yang telah menerima limpahan pengabdiannya yang tanpa pamrih itu. Ki Ageng Pandan Alas tertawa. Terima kasih. Terima kasih, sahutnya, tetapi biarlah kami pada suatu ketika membawanya dahulu kembali. Kami ingin memperkenalkan Angger Mahasajenar kepada Sanakadang serta sahabat-sahabat kami. Mahasajenar mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, Ki Ageng, kami akan datang setiap saat. Aku akan bergembira untuk melihat tanah tempat kelahiran Willis. Dan aku akan bergembira untuk dapat mengenal Sanakadang di tanah itu. Bagus. Biarlah kelak seseorang datang menjemput kalian di sini. Begitu aku sampai di Gunung Kidul, begitu aku minta seseorang menjemput kalian supaya kalian tidak usah mencari-cari jalan. Meskipun seandainya kalian tidak melewati hutan mentawok, kalian sudah tidak akan bertemu lagi dengan lawa ijo, ataupun pasing singan yang satu itu. Seandainya demikian pun maka Angger Mahasajenar sudah pasti tidak akan takut. Dan aku tidak perlu menebang pohon di hutan itu dan kemudian berdendang dandang gula. Mahasajenar hanya dapat menundukkan kepalanya. Suatu kenangan yang mengesankan. Di hutan itu pula ia pertama-tama bertemu dengan seorang gadis yang bernama Rara Willis. Di hutan itu pula ia hampir binasa karena pasing singan. Namun di desa itu pula ia diselamatkan oleh Ki Ageng Pandan Alas dengan suara kapaknya dan kemudian disusul dengan tembang dandang gula yang melontarkan ciri kehadirannya. Yang terdengar kemudian adalah suara Ki Ageng Pandan Alas itu pula. Sungguh tidak sedap berlagu di tengah-tengah hutan yang lebat. Setiap kali aku membuka mulut, setiap kali beberapa ekor nyamuk masuk bersama-sama. Tetapi aku tidak dapat berhenti sebab dengan demikian aku tidak akan berhasil mencegah pasing singan berbuat menurut caranya. Kembali Mahasajenar mengenangkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Betapa ia hampir menjadi gila karena tiba-tiba Rara Willis silang. Hemdesahnya di dalam hati. Sebuah tarikan nafas yang panjang telah menggerakkan dadanya. Ki Ageng Pandan Alas melihat perasaan yang melintas di hati Mahasajenar. Karena itu ia tersenyum. Namun ketika ia menatap wajah Rara Willis, Ki Ageng Pandan Alas itu mengerutkan keningnya. Tampaklah macu gadis itu berkilat-kilat. Selapis air telah membasai pelupuk matanya. Karena itu maka orang tua yang jenaka itu tidak lagi berkata tentang masa-masa lampau. Katanya kemudian, kalau aku akan mengirim orang untuk menjemput kalian, maka aku hanya ingin supaya kalian tidak usah mencari jalan. Aku tidak yakin apakah Rara Willis masih dapat mengingat jalan itu dengan baik, atau apakah kalian akan dapat mencari jalan dalam waktu singkat. Perjalanan kalian kali ini adalah perjalanan yang jauh berbeda dengan setiap perjalanan yang pernah kalian tempuh. Kalian dapat berjalan menyusup hutan belantara mencari sesuatu yang belum pasti tempat dan keadaannya. Sedang Gunung Kidul adalah suatu daerah yang tidak akan dapat berpindah-pindah. Namun akan lebih baik bagi kalian, apabila kalian tidak usah bersusah payah untuk mencari jalan itu sendiri. Terima kasih, Ki Ageng. Jawab Mahasajenar, kami akan menunggu dengan senang hati. Ki Ageng Pandan Alas tersenyum. Tersenyum karena ia melihat masa depan satu-satunya cucunya menjadi cerah, secerah matahari pagi. Demikianlah, akhirnya Ki Ageng Pandan Alas meninggalkan Banyu Biru. Meninggalkan cucunya dan meninggalkan kesan yang membekas di hati yang ditinggalkannya. Namun, orang tua itu pun membawa kesan yang cerah pula di dalam hatinya. Ki Ageng Pandan Alas adalah seorang pejalan. Ia dapat berjalan kemana saja ia kehendaki. Namun perjalanannya ini terasa sangat lambatnya. Ia ingin segera ke Gunung Kidul dan menyuruh beberapa orang untuk menjemput cucunya. Sengaja ia tidak membawa cucunya itu berjalan bersama-sama, karena ia ingin menghormati cucunya serta bakal suaminya dengan suatu jemputan yang cukup baik. Ia sendiri tidak memiliki apapun di Gunung Kidul. Namun muridnya yang sekarang sudah menjadi demang, pasti akan mau membantunya. Sepeninggalan Ki Ageng Pandan Alas, maka timbulah beberapa keraguan-keraguan di hati Mahsa Jenar. Kalau ia harus menetap di Gunung Kidul, maka persoalannya menjadi agak sulit baginya. Selama ini Ki Yai Naga Sastra dan Ki Yai Sabuk Inten belum kembali ke demak. Meskipun ia percaya sepenuhnya kepada penembahan Ismaya, namun tanpa diketahui sebabnya ia selalu ingin tinggal di dekatnya untuk sementara sebelum keris-keris itu kembali. Tetapi ia sudah pasti bahwa ia tidak akan dapat menolak permintaan Ki Ageng Pandan Alas. Ia tahu bahwa Rara Willis menjadi bergembira karenanya. Gembira bahwa ia akan segera melihat kampung halaman, dan bergembira bahwa ia akan dapat berada di dalam lingkungannya semasa kanak-kanak. Tetapi Rara Willis pun pernah berkata kepadanya bahwa ia mempunyai beberapa keinginan, tetapi bukan ialah yang menentukan. Tetapi Mahsa Jenar tidak mau mengecewakan Rara Willis. Nanti apabila sampai saatnya persoalan itu dapat dibicarakannya dengan baik. Dan ia yakin bahwa Willis pun pasti akan dapat mengertinya. Demikianlah maka mereka menunggu di Banyu Biru. Selama itu banyaklah yang sudah mereka kerjakan di antara rakyat Banyu Biru, membangun tanah perdikan itu. Memperbaiki tanggul yang telah dijebol oleh Arya Salaka dan memperbaiki jalur-jalur saluran air dan menanami kembali lereng bukit yang gundul karena api yang dinyalakan oleh Jakasoka. Tak ada seorang pun yang sempat duduk bertopang dagu. Arya Salaka telah bekerja mati-matian untuk tanah yang dibelanja selama ini. Bahkan Edang Widuri pun dengan gembiranya ikut membantunya. Ia telah hampir lupa kepada padepokan Karangtumaritis, dan ia kerasan tinggal di Banyu Biru. Kebokanigara yang semula sudah siap kembali ke Karangtumaritis, tiba-tiba terhambat juga oleh kemenakannya. Ada sesuatu yang masih harus diselesaikan di Banyu Biru karena kehadiran karebet. Sehingga karena itu, maka ia pun menunda keberangkatannya. Tentu saja Widuri menjadi sangat bergembira karenanya. Ia lebih senang tinggal di Banyu Biru. Tetapi ia sama sekali tidak menyangka bahwa ayahnya selama ini telah disibukan oleh saudara sepupunya, Karbet. Bahkan ia tidak menyadari pula, bahwa keadaan itu bukan sekedar kesibukan-kesibukan pikiran dan perasaan. Namun karena kebokanigara sudah bertekad untuk membantu kemenakannya itu kembali ke istana, maka akan banyaklah persoalan-persoalan yang dihadapinya. Tetapi kebokanigara tidak mau menyulitkan orang lain. Karena itu semuanya disimpan di dalam dadanya. Hanya sekali-kali ia menyuruh karbet pergi ke Karangtumaritis, minta nasihat dan pertimbangan panembahan Ismaya dan memberitahukan kepada panembahan itu bahwa kebokanigara menjadi agak lambat lagi. Dengan demikian, meskipun mereka bersama-sama masih tetap tinggal di Banyu Biru, dan meskipun mereka tampaknya dalam kesibukan yang sama sehari-harinya, namun di dalam hati mereka, mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda. Mahsa Jenar dan Rarawili sekedar menunggu jemputan dari Gunung Kidul, Endang Widuri karena sesuatu telah mengikatnya di Banyu Biru, sesuatu yang tidak dapat dikatakan, sedang kebokanigara terikat oleh kemenakannya dengan segenap persoalannya. Demikianlah pada suatu hari, Banyu Biru diributkan oleh kedatangan sebuah rombongan orang-orang berkuda. Rombongan itu berpacu dari arah barat. Bukan hanya sekedar sepuluh orang, namun lebih banyak lagi. Suara derap kakinya menggeletar, memecah kesepian tanah yang damai itu. Seseorang yang sedang bekerja di sawah melihat rombongan itu merayap-rayap menyelusur jalan-jalan di lembah, mendaki bukit telah maya. Terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Rombongan itu sama sekali bukan rombongan dari pamingit. Di paling depan tampaklah seorang dalam pakaian yang mewah, beludru berkilat-kilat. Sebuah pedang panjang tersangkut di lambungnya. Pedang dengan sebuah merangka yang putih berkilau. Pedang yang jarang-jarang dimiliki oleh orang biasa. Orang itu sama sekali bukan kiageng lembu sorah. Dan para pengiringnya sama sekali bukan orang pamingit. Petani itu berpikir di dalam hatinya. Masih terbayang apa saja yang telah terjadi beberapa waktu yang lampau. Terbayanglah laskar-laskar dari golongan hitam yang bersama-sama menyerang banyu biru, kemudian terbayang pula kekacauan yang timbul di daerah perdikan itu setelah laskar pamingit mendudukinya. Tetapi petani itu tidak tahu apa yang akan dilakukan untuk mengetahui siapakah para pendatang itu. Karena itu maka segera ia berlari pulang, dan menyampaikan apa yang dilihatnya kepada anaknya. Bapak melihat rombongan itu sebenarnya? Ya, aku melihat dan mataku masih cukup baik. Anaknya yang sudah cukup dewasa berpikir sejenak. Kemudian katanya kepada ayahnya, biarlah aku sampaikan kepada kakang bantaran. Anaknya tidak menunggu jawaban ayahnya. Cepat-cepat ia berlari ke kandang, melepaskan kodanya dan dipacunya ke rumah bantaran. Mendengar laporan itu, bantaran mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, apakah tidak ada tanda-tanda pada mereka itu? Aku tidak tahu, jawab anak muda itu. Marilah ikut aku, sahut bantaran. Keduanya kemudian memacu koda mereka, mendaki tebing yang menghadap ke barat. Sebenarnya lah, mereka melihat serombongan orang-orang berkuda sudah semakin dekat. Serombongan orang-orang berkuda yang lengkap dengan senjata-senjata mereka. Dua puluh orang kira-kira, gumam bantaran. Apakah maksud mereka? Bertanya anak petani itu. Bantaran menggelang. Jawabnya, apapun maksud mereka, tetapi mereka aku kira tidak akan berbuat kerusuhan di sini. Mereka datang di siang hari, lewat jalan yang sewajarnya dan hanya dua puluh orang. Meskipun demikian, datanglah ke gardu penjagaan pertama. Beritahukan bahwa ada serombongan orang berkuda akan lewat. Sebentar lagi aku akan datang ke gardu itu. Anak petani itu tidak menjawab. Segera ia melarikan kudanya ke gardu pertama memberitahukan apa yang telah dilihatnya. Pemimpin gardu itu menghela nafasnya. Kemudian kata-katanya, Kedatangan kakang bantaran kami tunggu. Anak petani itu pun kemudian kembali ke tempat bantaran mengawasi orang-orang berkuda itu. Mereka sudah tampak lebih jelas lagi. Tetapi karena jalan melingkar-lingkar, maka jarak yang harus dilaluinya masih cukup panjang. Kemudian bantaran itu pun berkata kepada anak petani itu. Kembalilah, sampaikan pesan ini kepada kakang penjauhi, bahwa berita tentang kedatangan orang-orang berkuda itu supaya dilaporkan kepada Paman Wanamerta. Sepeninggalan anak petani itu, segera bantaran pergi ke gardu pertama. Gardu yang masih ditempati oleh beberapa orang penjaga. Meskipun banyu biru seakan-akan sudah tenang, namun peperangan yang baru saja terjadi masih mengharuskan mereka berhati-hati. Di gardu penjagaan itu, bantaran melihat beberapa orang telah bersiaga. Namun kemudian bantaran berkata jangan terlalu berperasangka. Orang-orang itu pasti tidak akan berbuat jahat. Meskipun demikian, beberapa orang di gardu itu telah menggantungkan pedang-pedang mereka di lambung, dan yang lain menyandarkan tombak-tombak mereka di samping mereka berdiri. Sesaat kemudian gemeretak kaki kuda itu telah terdengar. Ha, itulah mereka gumam bantaran. Tetapi mereka masih menunggu cukup lama. Jalan yang melingkar dan berbelit-belit itu agaknya telah memperpanjang jarak perjalanan orang-orang berkuda itu. Meskipun demikian, akhirnya muncullah dari tikungan beberapa orang berkuda. Sebenarnya lah bahwa yang paling depan dari mereka adalah seorang yang berpakaian sangat bagus. Baju beludru, kain lurik yang berwarna kemerah-merahan. Sebuah pedang yang bagus berjuntai di sisi kudanya. Orang itu terkejut ketika dilihatnya beberapa orang yang berdiri di pinggir jalan berseberangan. Segera orang itu menyadari, bahwa kedatangannya telah mengejutkan beberapa orang penjaga. Karena itu maka segera orang-orang berkuda itu memperlambat kuda-kuda mereka, dan berhenti beberapa langkah dari bantaran. Wanamerta yang telah mendengar laporan penjawi, menjadi gelisah juga. Segera ia pergi ke rumah Ki Ageng Gajah Sora, dan memberitahukan tentang apa yang didengarnya dari penjawi. Namun seperti apa yang didengarnya, maka katanya, tetapi menurut bantaran, orang-orang itu pasti tidak akan berbuat huru-hara di sini, sebab mereka hanya kira-kira 20 orang. Meskipun demikian berita itu telah menimbulkan berbagai pertanyaan di hati mereka yang sedang duduk di pendapat itu. Ki Ageng dan Nyai Ageng Gajah Sora, Mahesa Jenar, Kebukanigara, Rarawilis, Arya Salaka dan Endang Widuri. Mereka mencoba menerka, siapakah kira-kira yang datang dalam rombongan itu. Namun mereka tidak dapat menemukan jawaban. Kemudian terdengar Ki Ageng Gajah Sora bertanya, dimanakah penjawi sekarang? Penjawi sedang pergi menyusul bantaran. Anak itu tidak dapat membiarkan seandainya orang-orang itu berbuat sesuatu. Namun mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Ki Ageng Gajah Sora menarik nafasnya. Dan sebelum mereka dapat berbuat apapun, maka terdengarlah seseorang penjaga berkata, sebuah rombongan berkuda. Salah seorang dari mereka segera memberitahukannya kepada Ki Ageng Gajah Sora, dan sambil mengangguk-angguk Ki Ageng berkata, Baik, kembalilah ke tempatmu. Orang itu pun segera berjalan ke gardunya, sedang beberapa orang yang lain, segera berdiri pula sambil berjaga-jaga. Gajah Sora, Mahesa Jenar, Kebukanigara, Wilis, Arya Salaka dan Endang Widuri segera turun ke halaman. Mereka berusaha menjemput orang-orang berkuda itu sebelum mereka memasuki regol halaman. Tetapi langkah mereka segera tertegun. Yang mula-mula masuk ke halaman justru adalah bantaran dan penjawi. Karena itu maka Ki Ageng Gajah Sora itu segera bertanya, siapakah mereka? Sebelum bantaran menjawab, maka muncullah orang yang pertama. Seorang yang gagah tampan dengan baju beludru dan sebuah pedang yang indah di lambungnya. Demikian orang itu melihat Mahesa Jenar dan Kebukanigara segera ia berseru. Mahesa Jenar, aku datang menjemputmu. Mahesa Jenar, Kebukanigara, Arya Salaka dan Endang Widuri terkejut melihat orang itu. Lebih-lebih adalah rara wilis. Karena itu sesaat mereka diam mematung. Sehingga terdengar kembali orang itu berkata, Apakah kau lupa kepadaku? Mahesa Jenar seakan-akan tersadar dari mimpinya yang aneh. Karena cepat-cepat ia menjawab, Tidak. Aku tidak melupakan kau, Sarah Yuda. Sarah Yuda, orang yang baru datang itu tertawa, wajahnya cerah secerah warna pakaiannya. Sambil meloncat turun dari kudanya ia berkata, Aku datang atas perintah Ki Ageng Pandan Alas untuk menjemput kalian berdua. Wajah rara wilis segera menjadi kemerah-merahan. Ia tidak dapat melupakan, apakah yang telah terjadi antara mereka bertiga, Mahesa Jenar, Sarah Yuda dan dirinya. Karena itu, maka segera ditundukannya wajahnya dalam-dalam. Yang menjawab kemudian adalah Mahesa Jenar, Terima kasih Sarah Yuda. Tetapi marilah, Perkenalkanlah dahulu dengan Kepala Daerah Tanah Perdikan Banyu Biru, Ki Ageng Gajah Sora. Sarah Yuda tersadar akan kehadirannya di Banyu Biru. Karena itu maka segera ia berkata, Oh, maafkan. Aku terlalu bernafsu untuk menyampaikan maksud kedatanganku, Sehingga aku lupa subasita. Marilah, Ki Sanak, Ki Ageng Gajah Sora mempersilahkan, Marilah, aku mempersilahkan kalian untuk naik ke pendapa. Maka seluruh rombongan itu pun kemudian memperkenalkan diri. Sarah Yuda adalah demang yang kaya raya, Yang menguasai suatu daerah yang luas di daerah Pegunungan Kidul. Sedang Ki Ageng Gajah Sora adalah seorang kepala daerah Tanah Perdikan Yang kuat dan subur di reng bukit telamaya. Keduanya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas wilayahnya dan akan rakyatnya. Karena itu, maka segera mereka dapat menyesuaikan dirinya dalam perkenalan yang akrab, Meskipun ada beberapa perbedaan sifat di antara mereka. Sarah Yuda adalah seorang yang menyadari kekayaannya, Meskipun tidak berlebih-lebihan, Sehingga caranya berpakaian pun telah menunjukkan keadaannya, Sedang Ki Ageng Gajah Sora adalah seorang yang sederhana. Segera pembicaraan mereka berkisar kepada maksud kedatangan Sarah Yuda. Berkata demang itu kemudian, Kakang Gajah Sora, Kedatanganku kemari adalah karena perintah guruku, Ki Ageng Pandan Alas untuk menjemput Mahasajenar dan Rarawilis. Setiap orang di Gunung Kidul telah mendengar berita itu. Berita tentang akan kehadiran Rangga Toh Jaya di daerah mereka. Karena itu, maka Gunung Kidul sedang dihinggapi oleh perasaan yang melonjak-lonjak, Mengharap agar orang yang ditunggu-tunggu itu segera datang. Rarawilis adalah seorang gadis yang cukup mereka kenal, Karena daerah itu adalah daerah masa kanak-kanaknya. Banyak kawan-kawannya bermain ingin melihat mereka, Seorang anak gadis dari daerah mereka yang pernah memakai nama Puda Wangi Dan telah berhasil membinasakan seorang perempuan yang dahulu pernah menggemparkan daerah itu, Yang kemudian bernamanya Isimarodra. Mahasajenar tersenyum mendengar pujian itu, Sedang Rarawilis semakin menundukkan wajahnya. Pipinya menjadi kemerah-merahan dan karena itulah maka sepatah kata pun dapat diucapkan. Widuri yang mendengar kata-kata itu dengan seksama, Tersenyum-senyum kecil. Dengan nakalnya ia berkata, Ah! Apakah Paman Mahasajenar dan Bibi Wilis akan menjadi tamu Paman Demang Sarayuda? Ya tentu jawab Sarayuda, Aku dan rakyatku akan menyambutnya. Bukan main. Paman Mahasajenar dan Bibi Wilis akan menjadi tamu agung, Sahut Widuri. Apakah aku boleh ikut serta? Tentu jawab Sarayuda. Aku dan setiap orang yang hadir di dalam pendapak ini untuk pergi ke Gunung Kidul. Menyaksikan bukit-bukit Gundul dan bukit-bukit Kapur di antara lembah-lembah hijau. Sangat berbeda dengan pemandangan di Bukit Telamaya ini. Wajah Hendang Widuri itu pun kemudian menjadi cerah. Dengan serta-merta ia berkata, Bagus sekali. Aku akan ikut dengan Bibi Wilis. Boleh bukan Bibi? Rara Wilis tidak segera dapat menjawab. Sekali dipandangnya wajah keboka nigara. Ia tidak dapat berkata apapun tentang gadis itu sebelum ayahnya memberikan persetujuan. Widuri melihat keragu-raguan Rara Wilis. Karena itu segera ia berkata kepada ayahnya. Ayah, bukankah kita akan ikut ke Gunung Kidul? Keboka nigara menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengar ia berkata perlahan-lahan. Sayang Widuri kita tidak dapat ikut serta. Kecerahan wajah Widuri segera larut, Seperti bulan disaput awan yang sedemikian kelam. Kenapa? Ada sesuatu yang harus kita kerjakan di sini. Apakah yang harus dikerjakan? Aku Widuri. Aku mempunyai banyak pekerjaan di sini. Dan agaknya kita telah terlalu lama tidak kembali ke Karang Tumaritis. Aku tidak mau. Aku tidak mau, berkata Widuri itu. Keboka nigara tersenyum. Kemudian kepada Sarah Yuda itu berkata, Sayang Adi. Sungguh sayang. Sebenarnya aku juga ingin mengantarkan Widuri ikut serta mengunjungi daerah Adi. Namun ternyata ada persoalan-persoalan yang harus aku selesaikan. Dan aku harus segera kembali ke Karang Tumaritis. Sarah Yuda menarik nafas. Ya sayang. Yang menyahut kemudian adalah Endang Widuri. Kalau ayah mempunyai pekerjaan di sini atau di Karang Tumaritis, Biarlah aku ikut bersama Bibi Willis. Nanti kalau ayah sudah selesai, Biarlah ayah menjemput aku. Keboka nigara itu tersenyum pula. Namun senyumnya membayangkan sesuatu yang tak dapat dirabah. Katanya, tidak Widuri. Jangan pergi sekarang. Besok apabila sampai waktunya, Biarlah kau aku antarkan ke sana. Kalau sampai saatnya Paman Mahasajenar dan Bibi Willis akan mengarungi hidup baru mereka. Emwah seru gadis itu. Aku akan pergi bersama Bibi Willis. Bukankah sama saja bagimu Widuri? Berkata ayahnya. Besok atau sekarang. Tidak sahut Widuri. Aku ingin melihat bagaimana rakyat Gunung Kidul menyambut Paman Mahasajenar. Tetapi kau tidak akan melihat bagaimana Pamanmu dan Bibi Willis di persandingan. Biar aku akan ikut bersama Bibi Willis. Rara Willis menjadi iba melihat Endang Widuri. Tetapi ia tidak berani berkata apapun. Itu sepenuhnya adalah wewenang ayahnya. Karena itu, Rara Willis hanya dapat memandangnya dengan senyum yang hambar. Sarah Yuda agaknya dapat menempatkan dirinya. Ia tidak mau mengecewakan Keboka Nigara. Maka katanya, begitulah Angger Widuri. Seperti kata ayah Angger itu. Biarlah besok aku menyuruh beberapa orang menjemput kemari apabila sudah tiba waktunya. Kalau Angger sudah kembali ke Karang Tumaritis, biarlah kelak dijemput pula ke sana. Bukankah begitu? Kelak Angger bisa pergi bersama ayah. Widuri kemudian menjadi bersungut-sungut. Bahkan tampaklah matanya menjadi basah. Ia menjadi sangat kecewa. Katanya kemudian, aku tidak mau dijemput oleh sembarang orang. Demang Sarah Yuda tersenyum. Jawabnya, baiklah, besok aku sendiri akan menjemput Angger. Begitu? Widuri tidak menjawab. Namun tiba-tiba ia berdiri dan berlari masuk ke dalam biliknya. Alangkah kecewa hatinya, bahwa ia tidak dapat turut serta dengan Rara Willis. Meskipun mereka berdua bukan sanek bukan kadang, namun perpisahan di antara mereka benar-benar tidak menyenangkan. Pergaulan mereka yang ditandai dengan berbagai kesulitan, benar-benar telah mengikat mereka dalam suatu ikatan yang sangat terat. Tidak saja Widuri yang menjadi sedih akan perpisahan itu, tetapi Rara Willis pun merasakan bahwa ia akan menjadi kesepian tanpa gadis yang nakal itu. Tetapi Keboka Nigara benar-benar berhalangan untuk turut serta pergi ke Gunung Kidul. Masih ada suatu pekerjaan yang mengikatnya di Banyu Biru. Pekerjaan yang ditimbulkan oleh kemenakannya yang nakal. Mahesha Jenar pun menjadi kecewa. Tetapi ia dapat mengerti keberatan Keboka Nigara. Meskipun demikian Mahesha Jenar itu berkata, Kakang, sebenarnya aku sangat mengharap Kakang untuk ikut serta bersama kami. Keboka Nigara mengangguk-anggukan kepalanya katanya. Aku juga menyesal sekali Mahesha Jenar. Tetapi barangkali kau dapat mengerti apa yang akan aku lakukan. Karena itu biarlah lain kali aku menyusul ke Gunung Kidul bersama Widuri. Sesaat mereka pun berdiam diri. Arya Salaka menundukkan kepalanya. Semula ia ingin juga turut pergi ke Gunung Kidul mengantarkan gurunya. Tetapi ketika ia mengetahui bahwa endang Widuri tidak diperbolehkan oleh ayahnya ikut dalam rombongan itu, maka ia menjadi bimbang. Keinginannya untuk turut pun terlalu besar, namun terasa sesuatu yang menahannya untuk tinggal di rumah. Karena itu, anak muda itu bahkan menjadi bingung. Sehingga akhirnya Arya pun hanya berdiam diri saja. Ah, terserah apa yang akan aku lakukan nanti, desisnya di dalam hati. Kalau tiba-tiba aku ingin berangkat nyayarlah aku berangkat. Kalau aku ingin tinggal, biarlah aku tinggal. Tetapi, berkata pula hatinya. Bagaimana kalau guru mengejakku? Entahlah, jawabnya sendiri di dalam hati. Malam itu Sarah Yuda dan para pengiringnya bermalam di rumah itu pula. Karena tempatnya yang terbatas, maka para tamu itu dipersilakan tidur di pendapa, di atas tikar pandan yang dirangkap supaya tidak terlalu dingin. Dalam pada itu Mahsa Jenar dan Rarawilis pun segera mempersiapkan dirinya. Tetapi tidak banyaklah yang mereka punyai. Mereka tidak sempat berbuat untuk diri mereka sendiri selama ini. Karena itu, apa yang dimilikinya pun hampir tidak ada. Hanya beberapa lembar pakaian yang sudah lungset tanpa perhiasan apapun bagi Mahsa Jenar. Hal itu hampir tak berpengaruh pada perasaannya. Tetapi bagi Rarawilis, terasa sekali alangkah miskinnya. Ia sama sekali tidak memiliki perhiasan apapun sebagai seorang gadis. Bahkan yang dimilikinya adalah sebilah pedang. Pedang tipis yang telah dikotori dengan darah. Mahsa Jenar terkejut ketika tiba-tiba dilihatnya wajah Rarawilis menjadi suram. Karena itu dengan dada yang berdebar-debar mencoba bertanya. Rarawilis, adakah sesuatu yang mengganggu perasaanmu? Rarawilis terkejut mendengar pertanyaan itu. Segera dicobanya untuk menguasai perasaannya. Dengan sebuah senyuman yang dipaksakan ia menjawab, Kenapa? Aku tidak apa-apa kakang. Aku sedang berpikir tentang hari-hari yang akan datang. Oh Mahsa Jenar mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tidak membantah. Namun ketika dilihatnya sekali lagi Rarawilis merenungi kainnya yang hampir-hampir sudah kehilangan warnanya, maka hatinya pun berdesir. Hemdesahnya di dalam hati. Ternyata aku tidak menyadari bahwa tekanan perasaan Willy sudah terlampau padat. Agaknya dalam ketegangan kewajiban yang aku hadari, gadis itu tidak sempat memperhatikan keadaan dirinya sendiri. Namun dalam kesempatan seperti ini, barulah disadarinya perasaan itu. Perasaan seorang gadis. Tetapi Mahsa Jenar tidak berkata apapun. Ia masih belum tahu bagaimana mungkin ia akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang wajar bagi sebuah keluarga. Apapun yang dilakukannya, maka apabila sampai saatnya, maka hal itu tidak akan mungkin dapat diabaikan. Ia tidak dapat membutakan matanya, seandainya pada suatu saat ia dikejar-kejar oleh keperluan-keperluan tetek bengek itu. Itu merupakan suatu kewajiban, desahnya. Mahsa Jenar itu pun kemudian berjalan keluar bilik Rarawilis, dan ke halaman. Dilihatnya beberapa orang sudah berbaring-baring di pendapa, sedang beberapa orang lagi masih duduk-duduk di antara mereka. Bahkan ada juga yang masih berjalan-jalan di luar gol halaman. Ketika Mahsa Jenar pergi ke luar gol pula, maka orang-orang dari Gunung Kidul itu bertanya-tanya tentang beberapa hal kepadanya. Tanah ini cukup subur berkata salah seorang dari mereka, tanah yang akan memberikan apa saja yang diharapkan oleh penggarapnya. Demikianlah sahut Mahsa Jenar, tanah yang telah dipertahankan dengan banyak pengorbanan. Tamu dari Gunung Kidul itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, tanah kami adalah tanah yang bercampur baur. Ada yang subur sesubur tanah ini. Ada yang menggantungkan airnya dari air hujan melulu. Bahkan ada yang hanya dapat dijadikan padang-padang rumput untuk peternakan. Bahkan ada yang batu melulu. Mahsa Jenar mengangguk lemah. Tanah ini adalah tanah yang subur, yang telah dipertahankan dengan darah dan air mata. Dirinya sendiri pun telah ikut serta memeras keringat untuk kepentingan tanah ini. Tanah yang subur, yang akan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat dan penduduknya. Bahkan siapa yang bekerja keras, pasti akan dapat segera menikmati hasil dari jerih payahnya itu. Tetapi aku tidak dapat ikut serta desis Mahsa Jenar di dalam hati. Timbulah di dalam hatinya sesuatu yang tak pernah dipikirkannya. Kalau ia nanti akan membangun rumah tangga yang kuat, maka ia harus membuat tiang-tiangnya kuat pula. Di antaranya, bagaimana ia harus hidup sekeluarganya? Karena itu, maka sampailah Mahsa Jenar pada suatu kesimpulan. Bekerja. Ah kembali ia berdasah di dalam hati, akhirnya aku sampai pada persoalan itu. Persoalan yang sangat pribadi. Persoalan yang hampir tak ada sangkut pautnya dengan pengabdian yang selama ini dilakukannya. Tetapi apakah dengan demikian maka segera pengabdian harus terhenti? Tidak pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Aku akan dapat dan harus dapat melakukan kedua-duanya sekaligus. Mudah-mudahan Willis akan dapat mengerti pula. Tiba-tiba teringatlah Mahsa Jenar itu kepada masa-masa lampaunya, masa-masa ia tinggal di Istana Demak sebagai seorang prajurit. Dikenangnya pula beberapa orang kawan-kawannya yang pada saat itu telah berkeluarga pula. Katanya di dalam hati, mereka dapat melakukan kedua-duanya. Pengabdian dia dan keluarga. Tetapi tidak hanya di dalam Istana, atau di dalam bidang-bidang itu kedua-duanya dapat dilakukannya sekaligus, katanya pula. Di sini, aku lihat rakyat Banyu Biru melakukannya pula. Bekerja untuk keluarganya, namun mereka melakukan pengabdiannya untuk tanahnya. Membangun tanah ini, tempat-tempat ibadah, banjar-banjar desa dan surau-surau tempat pendidikan lahir dan batin. Bekerja keras untuk kesejahteraan keluarganya dan kesejahteraan bersama. Tiba-tiba Mahasajenar itu teringat pada cerita Wana Merta tentang seorang bahu yang pernah mencoba menyuapnya dengan timang emas bertretes berlian. Bukan itu, desah Mahasajenar di dalam hatinya, bukan seperti bahu itu. Ia bekerja untuk diri sendiri, tetapi bukan untuk sebuah pengabdian. Justru ia menghisap hidup di sekitarnya untuk kepentingannya. Dibiarkannya orang-orang di sekitarnya kering, namun dirinya sendiri menimbun kekayaan tanpa batas. Namun bagaimanapun juga, Mahasajenar dihadapkan pada suatu kewajiban yang baru. Kewajiban atas sebuah keluarga yang bakal disusunnya. Kewajiban yang tidak kalah sucinya dari kewajiban yang telah dilakukannya selama ini. Sebab dengan keluarga yang baik yang Mahasajenar telah mempergunakan untuk menangkar lipatkan jumlah manusia di dunia untuk memelihara dan memanfaatkan ciptaannya dengan baik. Demikianlah, rombongan Sarah Yuda itu tinggal di Banyu Biru untuk dua hari lamanya. Selama itu mereka telah melihat-lihat Banyu Biru dengan baik. Apa yang dapat dilakukan di daerah demang yang kaya raya itu, telah mereka pelajari, sedang apa yang baik bagi Banyu Biru telah disarankannya pula. Sehingga sampailah pada saatnya mereka meninggalkan Banyu Biru. Dua hari kemudian, maka bersiaplah rombongan itu meninggalkan Banyu Biru beserta Mahasajenar dan Rarawilis. Ki Ageng Gajah Sora dengan menyesal tak dapat ikut serta bersama mereka pergi ke Gunung Kidul karena keadaan daerahnya yang masih harus mendapat pengawasannya. Keboka Nigara terikat pada suatu kewajiban yang tak dapat ditinggalkannya pula. Sedang Endang Widuri dengan penuh penyesalan terpaksa tidak dapat mengikuti Rarawilis ke Gunung Kidul. Pada saat-saat terakhir itu pun kemudian Arya Salaka memutuskan untuk tidak turut bersama gurunya, meskipun ada juga keinginan yang melonjak-lonjak. Dalam kesempatan itu Ki Ageng Sora di Payana dan Ki Ageng Lembus Orek pun telah memerlukan datang ke Banyu Biru untuk menyampaikan ucapan selamat jalan kepada Mahasajenar. Orang yang aneh di dalam tanggapannya. Orang yang hampir tak dapat dimengertinya, apakah yang telah menjadikannya seorang yang memiliki jiwa pengabian yang sedemikian besarnya. Sebelum matahari sepenggalah, maka rombongan itu telah bersiap untuk berangkat. Ternyata Mahasajenar dan Rarawilis tidak hanya memerlukan dua ekor kuda untuk mereka. Seekor kuda yang lain, tanpa sepengetahuan mereka telah dipisahkan oleh Ki Ageng Gajah Sora. Di punggung kuda itu terdapat sebuah beban yang tak diketahui isinya. Beban yang telah diatur oleh Nyi Ageng Gajah Sora bersama Nyi Ageng Lembus Sora. Terharu juga Mahasajenar melihat kuda yang seekor itu tentu saja ia tidak dapat menolak untuk tidak menyakiti hati Ki Ageng Gajah Sora kakak beradik. Perpisahan itu merupakan perpisahan yang mengharukan. Meskipun mereka tahu bahwa suatu ketika Mahasajenar akan kembali pula, namun seakan-akan mereka bertemu pada saat itu untuk terakhir kalinya. Apalagi Endang Widuri. Ketika kemudian Sarayuda minta diri dengan serta merta gadis itu berlari menghambur memeluk Rarawilis. Sambil menangis Widuri berkata, Bibi, jangan pergi terlalu lama. Rarawilis pun seorang gadis pula. Karena itu maka ia pun tidak dapat menahan air matanya. Apalagi ketika dilihatnya Nyi Ageng Gajah Sora dan Nyi Ageng Lembus Ora pun menjadi berlinang-linang. Teringat pula oleh mereka berdua, pada saat-saat mereka berhadapan dengan galunggung yang sedang dihinggapi oleh kegilaannya tentang pangkat dan kekayaan, sehingga hampir saja mereka berdua dibunuhnya. Untunglah pada saat itu Rarawilis hadir di antara mereka, sehingga sebenarnya lah gadis itulah yang telah menyambung umurnya. Widuri berkata Rarawilis itu kemudian. Perpisahan ini tidak akan terlalu lama. Bukankah kau segera akan menyusul kami ke Gunung Kidul? Endang Widuri mengangguk perlahan. Di palingkannya wajahnya kepada ayahnya seakan-akan ia minta ketegasan daripadanya. Sebenarnya keboka negara merasa kasihan juga kepada putrinya itu. Tetapi terpaksa ia tidak dapat mengizinkannya, karena ia sendiri tidak dapat pergi. Anak itu adalah anak yang sangat nakal, sehingga betapapun juga, maka keboka negara itu tidak sampai hati melepaskannya tanpa pengawasannya. Apalagi nanti Mahesajenar dan Rarawilis sedang disibukan oleh persoalan mereka sendiri, maka Widuri akan sangat mengganggu mereka, dan kadang-kadang pasti akan lepas dari pengawasan. Karena itu, betapapun juga, maka keboka negara berusaha untuk tetap melarang anaknya ikut serta. Ketika anaknya itu berpaling kepadanya, maka katanya, Ya Widuri, segera kita akan menyusul ke Gunung Kidul. Kemarin aku sudah mendapat ancar-ancar, kemana kita nanti harus pergi? Jalan mana yang harus kita tempuh, dari Paman Musara Yuda? Kalau kau bersabar sedikit, bukankah Paman Musara Yuda bersedia untuk menjemputmu? Akhirnya Rarawilis itu pun dilepaskannya juga, Meskipun tangisnya Mahesajenar menyesakan dadanya, sementara Mahesajenar menepuk bunggung muridnya. Kau sudah menjelang dewasa penuh haria. Sudah seharusnya kau menyadari keadaanmu itu. Bekerja keras membantu ayahmu. Tak ada orang lain yang diharapkannya selain daripadamu. Arya mengangguk sambil menjawab, Ya Paman. Maka kemudian sampailah saatnya rombongan itu berangkat. Perpisahan yang mengesankan. Rarawilis masih melihat tendang Widuri berlari masuk ke gandok kulon, sedang kemudian Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora menyusulnya. Sebuah salam yang ngerat sebagai tanda terima kasih yang tak ada batasnya, telah diberikan oleh Ki Ageng Sora di Payana. Orang tua itu justru hampir tak mampu lagi mengucapkan kata-kata terima aksihnya. Terima kasih atas segenap bantuan yang telah diberikan oleh Mahesajenar langsung, namun lebih daripada itu, Mahesajenar telah membentuk Arya Salaka menjadi harapan bagi masa datang. Satu demi satu, maka kemudian keluarlah mereka dari halaman di atas punggung kuda masing-masing. Bagi Mahesajenar dan Rarawilis perjalanan yang akan ditempuh itu terasa aneh. Perjalanan yang jauh berbeda dengan semua perjalanan yang pernah mereka lakukan. Kalau pada masa lampau mereka berjalan dengan penuh keprihatinan, maka perjalanan kali ini adalah perjalanan menunjuk ke hari-hari yang cerah. Namun karena itulah maka dada mereka menjadi berdebar-debar. Setelah mereka meninggalkan halaman itu maka mulailah kuda mereka berjalan agak cepat. Beberapa orang melihat rombongan itu menganggukan kepala mereka. Mereka memberikan hormat setulus-tulusnya kepada Mahesajenar dan Rarawilis. Bahkan Ki Wanamerta, Jalagri, Bantaran dan Penjawi telah ikut serta dengan rombongan itu mengantarkan sampai ke perbatasan kota. Bukan hanya mereka. Beberapa orang lain pun telah ikut pula, sehingga rombongan itu menjadi semakin panjang. Di perbatasan kota mereka berhenti sesaat. Wanamerta yang tua itu memerlukan mengucapkan selamat jalan, mengucapkan terima kasih atas nama segenap rakyat Banyu Biru dan ternyata orang tua yang telah menjadi hampir bulat kembali itu meneteskan air mata. Selamat tinggal Paman berkata Mahesajenar kemudian. Wanamerta mengangguk. Ingin ia menjawab, namun suaranya tersangkut di kerongkongan. Yang terdengar kemudian hanyalah sebuah jawaban pendek, ya, ya angger. Mahesajenar itu pun kemudian meneruskan perjalanannya. Di muka sendiri demangsara Yuda mulai mempercepat jalan kodanya. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang panjang. Namun mereka tidak usah takut terhadap siapapun sehingga mereka tidak perlu memilih jalan-jalan yang tersembunyi. Atau mereka pun sama sekali tidak berkepentingan dengan apapun selama perjalanan mereka. Karena itulah maka perjalanan itu akan tidak terganggu. Di sepanjang jalan itu Rarawili setelah mulai menganyam angan-angannya menjelang masa-masa yang akan datang. Hal yang lumrah bagi gadis-gadis yang akan menginjak masa-masa yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Rarawili pun adalah seorang gadis biasa. Meskipun kadang-kadang di lambungnya tersangkut sebilah pedang, dan bahkan pedang yang telah berbekas darah, namun dalam saat-saat yang demikian ia adalah seorang gadis. Tidak lebih daripada itu. Karena itulah maka ia mendambakan masa yang berbahagia, masa yang bagi Rarawili sebenarnya telah terlalu lambat. Sepeninggal Maha Sajenar dan Rarawili terasa rumah Ki Ageng Gajah Sora menjadi sepi. Apalagi ketika Ki Ageng Lembu Sora dan Ki Ageng Sora di Payana telah kembali ke Pamingit. Namun meskipun demikian, kehadiran Endang Widuri di Banyu Biru masih dapat menyejukkan suasana rumah Ki Ageng Gajah Sora itu. Untuk menghilangkan kejemuannya Endang Widuri bekerja apa saja yang dapat dilakukannya. Menanami halaman, yang seakan-akan halamannya sendiri. Ikut menanam padi di sawah. Menyangi dan pekerjaan-pekerjaan lain. Sebagai seorang gadis Widuri senang juga membantunya I Ageng Gajah Sora di dapur. Menyiapkan makan dan minuman. Ki Ageng Gajah Sora pun masih mempunyai kawan bercakap-cakap. Kebukanigara, meskipun pada saat-saat terakhir Kebukanigara sering meninggalkan rumah, dan tak pernah ia berkata tentang apapun juga kepada putrinya. Widuri pun menyadari keadaannya. Ia merasa masih terlalu kecil untuk berbicara tentang masalah-masalah yang berat dengan ayahnya. Karena itu, maka jarang sekali Widuri bertanya-tanya tentang pekerjaan ayahnya. Gadis itu lebih senang bercakap-cakap dengan Arya Salaka di pendapa atau dengan Nyai Ageng Lembu Sora di belakang. Meskipun demikian gadis itu tidak melupakan ilmu yang pernah dipelajarinya. Di saat-saat tertentu ia berlatih bersama Arya Salaka. Mereka berdua memiliki sumber ilmu yang sama. Ilmu yang dipancarkan dari perguruan pengging. Namun sekali-kali gadis itu teringat pula kepada Rara Wilis. Karena itu, maka sekali-kali ia bertanya pula kepada ayahnya. Ayah, apakah pekerjaan ayah masih belum selesai? Kebukanigara menggeleng, belum Widuri. Kapan kita menyusul Bidi Wilis? Sebentar lagi, sahut ayahnya. Sebentar lagi aku akan pergi ke Karang Tumaritis. Paman Mo Mahasajenar berpesan kepadaku, untuk atas namanya, mohon diri kepada Panembahan. Bukankah Panembahan telah berjanji untuk pergi ke Gunung Kidul? Kau dengar juga bukan? Nah, kalau demikian, sebaiknya kita pergi bersama dengan Panembahan Kelak. Dengan kesanggupan itu hati Widuri terhibur pula sedikit. Tetapi dalam pada itu, ia heran juga, apasajakah yang dilakukan oleh ayahnya di Banyu Biru. Namun Kebukanigara tak pernah menyebut-nyebutnya. Dan Widuri pun tidak bertanya-tanya pula. Widuri hilang. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa yang menggemparkan Banyu Biru yang belum beberapa lama mengalami ketenangan kini telah diguncangkan kembali dengan suatu peristiwa yang tak disangka-sangka sama sekali. Pada hari itu, segenap kentongan tanda bahaya mengema di lerang bukit telah maya. Tanda bahaya yang benar-benar mengejutkan setiap orang. Mereka tidak melihat tanda-tanda apapun yang terjadi, namun tiba-tiba mereka mendengar tanda bahaya itu. Sesaat kemudian mereka melihat, beberapa orang penunggang kuda berlari-lari memacu kudanya ke segenap penjuru. Bahkan Arya Salaka sendiri seperti orang yang menjadi gila. Gajah Sora, Keboka Nigara, Wanamerta, Bantaran, Penjawi, Jaladri dan semua laskar di Banyu Biru memencar di atas kuda masing-masing. Apakah yang terjadi bertanya seseorang? Orang yang ditanyanya menggelengkan kepalanya. Meskipun demikian wajahnya menjadi pucat pula. Entahlah. Baru sesaat kemudian, ketika mereka melihat seorang berkuda berlari di hadapan mereka, maka berteriaklah mereka itu, ada apa? Endang Widuri hilang. Hih, tetapi orang berkuda itu telah jauh. Dua orang yang lain menyusul pula di belakang orang berkuda yang pertama. Tetapi kepada orang itu pun mereka tidak sempat bertanya apa-apa. Nyai Ageng Gajah Sora pada saat itu menangis di dalam biliknya. Gadis itu bukan anaknya, tetapi benar-benar seperti anak gadis yang telah dilahirkannya sendiri. Gadis itu memang nakal, tetapi menyenangkan. Banyak hal-hal yang menarik dilakukan oleh gadis itu. Apabila tak seorang pun yang ada, pada saat Nyai Ageng membutuhkan beberapa butir kelapa, maka dengan tangkasnya gadis itu memanjatnya. Bahkan sampai batang yang paling tinggi sekalipun. Namun gadis itu pandai juga memasak dan bercerita. Pandai menjahit dan pandai juga berdendang. Namun tiba-tiba gadis itu hilang. Di hadapan Nyai Ageng Gajah Sora itu duduk bersimpuh seorang gadis pula. Gadis itu juga menangis seperti Nyai Ageng. Dan dari gadis itulah Banyu Wiru mendengar berita tentang hilangnya Widuri. Nyai Ageng Gajah Sora, sambil mengusap air matanya berkata, apakah tak ada orang lain di belumbang itu? Gadis itu menggeleng, tidak Nyai Ageng. Waktu aku datang, aku sempat mendengar ceritanya. Ketika aku berlari-lari menengoknya, aku hanya melihat bayangan seorang anak muda memapahnya berlari masuk ke dalam semak-semak. Nyai Ageng Gajah Sora termenung sejenak. Adalah aneh sekali, bahwa hal itu dapat terjadi. Widuri bukanlah gadis biasa seperti gadis yang bersimpuh di hadapannya itu. Widuri adalah seorang gadis yang memiliki beberapa macam keanehan. Gadis itu mampu berkelahi seperti laki-laki. Bahkan melampaui kemampuan seorang laskar pamingit yang dapat dianggap kuat, galunggung. Kenapa ia tidak memukul saja anak muda yang menculiknya itu? Berbagai persoalan melingkar-lingkar di dalam dadanya. Heran, kecewa menyesal dan berpuluh-puluh persoalan yang lain. Apakah kau dapat mengira-irakan, kemana endang Widuri itu dibawa bertanya Nyai Ageng itu pula? Gadis itu menggeleng, aku tidak tahu Nyai. Namun aku melihat mereka menyusup ke arah timur. Tetapi untuk seterusnya aku tidak tahu, sebab aku langsung berlari memberitahukannya kemari. Nyai Ageng Gajah Sora menarik nafasnya. Dalam kegelapan nalar Nyai Ageng hanya dapat menangis. Ki Ageng Gajah Sora pun menjadi marah bukan buatan. Gadis itu hilang di dalam wilayahnya. Endang Widuri baginya adalah seorang tamu. Karena itu, maka ia merasa bertanggung jawab pula atas kehilangan itu. Dengan menggeratakan giginya, Ki Ageng Gajah Sora memacu kodanya pergi ke Belumbang yang sebenarnya tidak begitu jauh. Demikian ia sampai di Belumbang, demikian ia meloncat turun, diikuti oleh Arya Salaka dan Keboka Nigara sendiri, di samping beberapa orang lain. Tanpa mendapat perintah segera mereka memencar diri, mengamat-amati setiap pertanda yang mungkin dapat dijadikan alasan untuk mengetahui, siapakah yang telah melakukan perbuatan itu. Di Belumbang itu masih tinggal beberapa potong pakaian endang Widuri yang belum sempat dicucinya. Beberapa helai telah dicelupkannya ke dalam air, sedang beberapa helai yang lain masih kering terletak di tepian. Anak itu tidak banyak mendapat kesempatan, Desis Gajah Sora. Keboka Nigara memandangi pakaian anaknya dengan metah yang suram. Namun mulutnya terkatup rapat-rapat. Tak sepatah katapun yang diucapkannya. Dengan tangan yang gemeter ia berjongkok, meraih pakaian-pakaian anaknya itu, dan kemudian dimasukkannya ke dalam bakul. Perlahan-lahan kemudian terdengar ia bergumam, biarlah pakaian Widuri ini aku simpan baik-baik. Aku yakin, pada suatu saat ia akan kembali lagi kepada aku. Mendengar kata-kata keboka Nigara itu Gajah Sora hanya dapat menarik nafas. Namun terucapkan janji di dalam hatinya, bahwa kekuatan yang ada di Banyu Biru harus mampu menyerahkan anak itu kembali kepada ayahnya. Arya Salaka kemudian tidak mau merenung-renung lebih lama di tepi belumbang itu. Ia telah mendengar pula, bahwa Widuri dibawa menyusup ke arah timur. Karena itu, maka ia pun mencoba melihat arah yang dikatakan itu. Diamat-amatinya setiap jengkal tanah, mungkin ia akan dapat menemukan jejak. Hati Arya Salaka terlonjak ketika benar-benar ditemukannya jejak itu. Jejak yang benar-benar masuk ke dalam gerumbul ke arah timur. Karena itu dengan hati-hati ia mengikuti jejak itu. Namun alangkah kecewanya anak muda putra kepala daerah tanah perdikan Banyu Biru itu. Jejak itu hanya dapat diikuti beberapa langkah. Kemudian hilang di atas serumputan yang liar. Betapapun Arya Salaka mencoba mencarinya, namun sia-sia saja. Arya Salaka itu pun kemudian menyusup lebih dalam lagi. Ia kini mencari jejak pada ranting-ranting di sekitarnya. Sekali ia melihat sebuah ranting yang patah. Namun kembali ia kehilangan kesempatan untuk mengikutinya. Setan, desis Arya Salaka yang benar-benar menjadi gemetar karena marah. Namun ia tidak tahu bagaimana ia akan menumpahkan kemarahannya. Karena itu, direnggutnya setiap dahan, ranting dan apa saja yang terabak oleh tangannya. Ketika Arya Salaka itu sudah yakin bahwa tidak akan diketemukan tanda-tanda yang dapat menunjukkan jalan kemana mereka harus mencari, maka segera Arya meninggalkan belumbang itu langsung meloncat di atas kudanya. Dengan kecepatan penuh, Arya berpacu ke arah timur. Tetapi ia tidak tahu pasti kemana ia harus pergi. Ia pergi demikian saja karena gelora di dalam dadanya, tanpa diketahuinya arah yang pasti. Demikian juga para pemimpin dan laskar banyu biru yang lain. Mereka berpacu ke segenap arah. Namun mereka pun hanya sekadar mencoba mencari kemungkinan untuk melihat atau menemukan gadis yang hilang tanpa pegangan yang pasti. Mereka itu sedang berusaha mencari yang hilang tanpa petunjuk-petunjuk sama sekali. Karena itu alangkah sulitnya. Sehari itu, seluruh daerah banyu biru telah diaduk oleh laskar banyu biru. Hampir setiap orang turut serta dalam pencaharian itu. Namun endang widuri tidak dapat diketemukan. Gadis itu seakan-akan hilang ditelan oleh retak tanah perdikan banyu biru. Bahkan tidak saja kota banyu biru, namun para penunggang kuda telah jauh menjorok ke segenap arah. Namun usaha mereka sia-sia belaka. Arya Salaka sendiri bersama beberapa orang telah sampai ke daerah Rawapening. Di obrak abriknya daerah bekas sarang uling putih dan uling kuning, seandainya ada sisa-sisa gerombolan itu yang sengaja membuat banyu biru kacau. Namun endang widuri tidak ada di sana, dan tak diketemukannya pertanda, bahwa tempat itu masih didiami orang. Malam itu, para pemimpin banyu biru berkumpul di pendapar rumah Kia Genggajah Sora. Peristiwa hilangnya widuri bagi banyu biru tidak dapat dianggap sebagai suatu persoalan yang kecil. Persoalan itu sama besarnya dengan hadirnya golongan hitam di tanah mereka. Karena itu maka setiap kekuatan yang ada harus dikerahkan untuk memecahkan peristiwa itu. Namun tak seorang pun yang dapat mengemukakan pendapat mereka tentang hilangnya endang widuri. Mereka diliputi oleh suasana yang gelap pekat. Tak ada setitik api pun yang dapat memberi petunjuk kepada mereka tentang persoalan yang menggemparkan itu. Dalam ketegangan itu terdengar Arya Salaka berdesis, peristiwa ini benar-benar memalukan tanah perdikan ini ayah. Karena itu, maka endang widuri harus diketemukan segera. Ayahnya mengangguk-anggukan kepalanya. Gajah Sora dan bahkan beberapa orang lain mengetahui bahwa Arya Salaka tidak saja tersinggung kehormatan atas hilangnya tamunya itu, namun jauh lebih daripada itu. Hampir setiap orang di pendapat itu mengetahuinya, bahwa Arya Salaka dan endang widuri agaknya telah masuk ke dalam suatu ikatan tanpa sadar mereka itu. Ikatan yang tidak dapat dikatakan dan tidak dapat dirumuskan oleh mereka yang mengalaminya. Karena itu, maka adalah wajar sekali kalau Arya Salaka benar-benar menjadi sangat marah dan bingung. Aku sependapat dengan kau Arya, jawab payahnya. Kini kita sedang mencari setiap kemungkinan untuk itu. Apapun yang akan terjadi, kita harus menemukannya kembali, sahup Tarya pula. Ya, tentu, berkata ayahnya pula. Namun terbayang di wajahnya Ki Ageng Gajah Sora keraguan-raguan yang menggelisahkan. Kemana harus dicari anak itu? Sejak pagi, Ki Ageng Gajah Sora telah memerintahkan beberapa orang yang pergi ke Pamingit. Memberi tahukan kehilangan itu kepada Ki Ageng Lembu Sora dan Ki Ageng Sora dipayana. Dan ternyata, Pamingit pun telah menjadi gelisah pula. Senja itu telah datang utusan Ki Ageng Lembu Sora untuk menanyakan apakah endang Widuri sudah diketemukan. Dan utusan itu pun kembali dengan membawa berita bahwa persoalan Widuri masih gelap. Dalam kegelapan pikiran, tiba-tiba Arya Salaka teringat kepada gurunya, Mahesajenar. Meskipun dia kini telah berhadapan dengan berpuluh-puluh orang, dan bahkan ada di antara mereka, ayahnya dan Keboka Nigara, ayah gadis itu, namun ada sesuatu yang menyentuh perasaannya, bahwa gurunya akan dapat membantunya. Mahesajenar bagi Arya Salaka merupakan tempat untuk berlindung hampir enam tahun lamanya. Tempat Arya Salaka menggantungkan hidup matinya dalam masa-masa yang berbahaya. Karena itu, hampir dalam semua kesulitan, Arya selalu teringat kepada gurunya itu. Demikian juga kali ini. Maka tiba-tiba saja ia berkata, Ayah, aku akan berusaha memberitahukan kehilangan ini kepada Paman Mahesajenar. Ki Ageng Gajah Sora mengangkat wajahnya. Dilihatnya Keboka Nigara pun terkejut mendengar kata-kata Arya itu, sehingga kemudian katanya, Jangan Arya. Jangan mengganggu Pamanmu itu. Ki Ageng Gajah Sora ternyata sependapat pula dengan Keboka Nigara. Karena itu maka ia berkata pula, Ya, Arya. Biarlah Pamanmu Mahesajenar beristirahat. Selama ini hampir-hampir seluruh hidupnya telah dicurahkan untuk kepentingan orang lain. Kepentingan kita. Karena itu, maka biarlah kali ini Pamanmu Mahesajenar tidak terganggu. Biarlah kita yang berada di Banyu Biru ini berusaha sekuat-kuat tenaga kita. Tetapi kita sudah berjanji kepada diri sendiri bahwa Endang Widuri harus diketemukan. Arya Salaka menundukkan wajahnya. Tetapi ia tidak puas dengan jawaban-jawaban itu. Betapapun juga, maka dalam kesulitan ini, ia akan merasa lebih tenang apabila gurunya ada di sampingnya. Keboka Nigara melihat perasaan yang tergores di hati Arya Salaka. Maka katanya, Arya, marilah kita mencoba menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya aku sendiri sangat gelalisah atas silangnya Endang Widuri. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang hanya dapat meratap. Aku sendiri sudah tentu akan berusaha untuk menemukan anak itu. Dan aku akan berterima kasih seandainya Kia Geng Gajah Sora, beserta kekuatan-kekuatan yang ada di Banyu Biru untuk membantunya. Namun dengan sepenuh hati aku tidak pernah meletakkan kesalahan ini kepada orang lain. Apalagi kepada Banyu Biru sebab hal yang demikian itu akan dapat terjadi, kapan saja dan di mana saja. Karena itu, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dan Banyu Biru. Arya Salaka masih belum menjawab. Dicobanya untuk mencari alasan yang sebaik-baiknya, agar orang-orang lain tidak mau mengerti kenapa ia berkepentingan akan hadirnya Maha Sajenar. Sebenarnya Arya Salaka pun menyadari apa yang dapat dilakukan oleh gurunya itu. Gurunya tidak melihat pada saat Endang Widuri itu hilang. Kalau kebohokanigara, ayah gadis itu sendiri yang sedang berada di Banyu Biru, tidak segera dapat menemukannya, apalagi Maha Sajenar. Arya Salaka itu tahu pasti, bahwa tingkat kesaktian gurunya tidak akan dapat melampaui kebohokanigara itu. Meskipun demikian, perasaannya selalu mendesaknya supaya memberitahukan peristiwa itu kepada gurunya. Pendapa Banyu Biru itu sesaat menjadi hening sepi. Angin malam yang lembut menggerakkan daun-daun sawo di halaman. Di kejauhan terdengar lamat-lamat suara anjing liar di lereng-lereng bukit sedang berjuang berebut makanan. Melihat daun-daun sawo itu yang bergerak-gerak itu, tiba-tiba bulu kedukwana merta berdiri. Meskipun ia tidak takut, namun apabila teringat bahwa ia pernah melihat daun-daun itu bergetar, dan kemudian terjunlah seseorang yang menamakan dirinya Wadas Gunung, hatinya masih saja bergesir. Untunglah bahwa kekuasaan yang maha kuasa ternyata telah menyelamatkan Banyu Biru. Dalam keheningan itulah kemudian terdengar Arya Salaka berkata perlahan-lahan, namun jelas terdengar kata demi kata. Ayah, aku tidak ingin mengganggu Paman Mahasajenar. Aku sudah cukup menerima perlindungan dan bahkan apa saja yang ada pada Paman Mahasajenar itu. Ilmunya dan ajaran-ajaran yang sangat berguna. Tetapi karena itulah barangkali yang telah mengikat aku dalam satu sikap, seakan-akan semuanya tergantung kepada Paman Mahasajenar. Kalau kali ini aku masih akan memberitahukan hilangnya Endang Widuri kepada Paman Mahasajenar, maka hal itu pasti juga karena terpengaruh oleh perasaanku itu. Tetapi seandainya demikian, seandainya aku masih harus mengganggu Guru, mudah-mudahan kali ini untuk yang terakhir kalinya. Dan biarlah aku hanya sekadar memberitahukan akan kehilangan itu. Kalau Paman Mahasajenar masih belum sempat berbuat sesuatu, biarlah Guru tidak usah datang ke Banyu Biru. Ki Ageng Gajah Sora menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat merasakan apa yang sedang bergolak di dalam dada anak itu. Anak itu pasti akan merasa bersalah-kelak apabila Gurunya bertanya kepadanya, kenapa hal itu tidak diberitahukannya. Karena itu, maka akhirnya Ki Ageng Gajah Sora itu berkata, Arya, kalau kau akan memberitahukan kepada Pamanmu, baiklah. Tetapi ingat, hanya sekadar memberitahukan. Jangan sekali-kali kau mengharap Pamanmu itu datang kemari apabila tidak atas kehendaknya sendiri. Arya kemudian mengangkat wajahnya. Ia menjadi bergembira mendengar jawaban ayahnya. Dengan gurunya setidak-tidaknya nasihatnya, Arya merasa bahwa kekuatannya akan bertambah. Namun di samping itu timbul pula perasaan malunya, bagaimana nanti kalau gurunya itu menganggap bahwa ia masih saja tidak mampu berbuat sendiri. Tetapi kali ini ia memandang kejadian itu sangat pentingnya. Endang Widuri telah melakukan banyak hal dalam lingkungan bersama dengan gurunya dan Rara Willis. Maka mau tidak mau, pasti ada sesuatu ikatan yang menghubungkan mereka. Sehingga tidaklah akan berlebihan apabila hal itu diberitahukannya kepada gurunya. Namun kebohokanigara agaknya menjadi kecewa atas keputusan Ki Ageng Suara Dipayana. Dengan nada yang rendah ia berkata, Ki Ageng, aku akan sangat berterima kasih atas segala susah payah yang telah Ki Ageng lakukan. Tidak saja pada saat-saat anakku satu-satunya itu hilang. Tetapi selama ini, aku telah mendapat tempat yang sangat baik di Banyu Biru. Karena itu tidak sewajarnya kalau aku akan selalu terus-menerus membeban Ki Ageng dengan persoalan-persoalanku. Kini persoalan hilangnya Widuri. Juga terhadap mahasajenar yang selama ini hampir tidak pernah dapat menikmati hari-hari yang tenang. Karena itu, biarlah aku mencoba untuk mencarinya. Tanpa mengurangi penghargaan atas segala bantuan Ki Ageng, namun adalah menjadi bubuhanku bahwa endang Widuri harus diketemukan. Tidak paman, tiba-tiba Arya menyaut. Tidak saja paman, tetapi kami, kita semua kebubuhan mencarinya. Juga paman mahasajenar, wajib diberitahu atas peristiwa ini. Kebukanigara mengangguk-anggukan kepalanya. Dan terdengarlah Ki Ageng Gajah Sora menyambung, Arya Benar, Kakang Kebukanigara. Apa yang kami lakukan adalah kewajiban, di samping sebagai pernyataan terima kasih atas apa saja yang pernah Kakang lakukan di Banyu Biru dan Pamingit. Dan apa yang pernah dilakukan oleh endang Widuri sendiri. Kebukanigara sudah barang tentu tidak dapat menolak uluran tangan itu. Maka jawabnya, terima kasih Ki Ageng. Sekali lagi pendapat itu diterkam oleh kesepian. Sekali-kali Wanamerta melihat daun-daun sawo bergoyang-goyang. Dan sekali lagi dadanya berdesir karenanya. Tetapi ketika ia melihat daun-daun yang lain pun bergoyang pula, maka katanya di dalam hati, Hmm, angin yang nakal telah menggodaku. Dalam keheningan itu tiba-tiba mereka mendengar derap kuda di antara desir angin malam. Beberapa orang yang mendengar suara itu segera mengangkat wajah mereka. Dan mereka sependapat bahwa suara itu adalah suara serombongan orang-orang berkuda yang telah memasuki alun-alun. Namun karena mereka tidak mendengar suara kentongan dan tanda-tanda yang lain, maka suasana di pendapat itu masih tetap dalam ketenangan. Beberapa saat kemudian, para penjaga regol telah menghentikan beberapa ekor kuda yang akan memasuki halaman. Namun ketika mereka melihat para penumpangnya, maka mereka segera menganggukan kepalanya sambil mempersilahkan para penunggang kuda itu untuk masuk. Siapa terdengar Ki Ageng gajah suara bertanya. Ki Ageng lembu suara beserta beberapa orang pengiringnya, sahut orang yang berdiri di dalam gardu. Oh, this is Ki Ageng. Dan orang-orang yang berada di pendapat itu pun segera berdiri menyambut kedatangan tamu-tamu mereka. Sebelum duduk, Ki Ageng lembu suara sudah bertanya, bagaimana dengan endang widuri? Ki Ageng gajah suara menggeleng, belum kami ketemukan. Hem terdengar seseorang menggeram. Ketika Ki Ageng gajah suara berpaling kepada orang itu, maka dilihatnya wulungan menggigit gibirnya. Bahkan kemudian ia berguman, anggir widuri telah menyelamatkan aku. Ketika adik galunggung menjadi gila dan menaburkan pasir ke mataku pada saat kami berkelahi, maka nyawaku telah berada di ujung pedangnya. Namun untunglah, anggir widuri berhasil menjegahnya, sehingga akhirnya aku pun selamat. Ki Ageng gajah suara mengangguk-anggukan kepalanya. Dan dipersilakan tamunya duduk di pendapat itu pula. Pembicaraan tentang widuri menjadi semakin riuh. Semua orang di pendapat bertekad untuk menemukannya. Bahkan Ki Ageng lembu suara berkata, aku dapat mengerahkan setiap orang di pamingit untuk ikut serta mencarinya, kakang. Terima kasih jawab Ki Ageng gajah suara. Tetapi kebohkanigara masih saja menundukkan kepalanya. Pembicaraan yang didengarnya tentang anaknya benar-benar telah mengharukannya, sehingga malahan ia tidak dapat berkata apa-apa tentang itu. Beberapa orang yang sempat menatap wajahnya menjadi terharu pula. Widuri adalah satu-satunya kawan hidupnya. Bahkan hidupnya sendiri agaknya tidak sedemikian menarik dibanding dengan hidup anaknya itu. Anak satu-satunya yang akan dapat menjadi penyambung masa depannya. Namun tiba-tiba anak itu hilang. Hilang seperti tenggelam dalam kekelaman malam. Malam itu orang-orang yang berkumpul di pendapa Banyu Biru, sama sekali tidak dapat menarik kesimpulan apapun tentang hilangnya Endang Widuri. Namun mereka tidak dapat menolak, bahwa besok Arya Salaka akan mengiring utusan ke Gunung Kidul untuk memberitahukan hilangnya Endang Widuri dari Banyu Biru. Malam itu pun berjalan menurut ketentuannya sendiri, sama sekali tidak menghiraukan kerisauan hati Arya Salaka yang berputar-putar di dalam biliknya. Betapa hatinya menjadi gelisah, marah dan bermacam perasaan lagi bercampur baur di dalam dadanya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Angan-angannya hilir mudik tidak tentu arah. Siapakah yang akan dipersalahkan atas silangnya Widuri? Seandainya aku tahu siapa yang mengambilnya, maka baginya tak ada ampun lagi. Aku bunuh dengan tanganku, anak muda itu menjerit di dalam hatinya. Tapi tak seorang pun yang dapat memberitahukan kepadanya, siapakah yang telah mengambil Endang Widuri? Akhirnya Arya Salaka itu tidak betah lagi tersekap di dalam biliknya. Perlahan-lahan ia berjalan keluar. Lewat longkangan gandok kulon Arya muncul di pintu butulan. Tiba-tiba Arya Salaka itu berdesir. Dilihatnya sesosok bayangan bergerak di halaman belakang rumahnya. Cepat seperti kilat anak muda itu meloncat memburu ke arah bayangan itu. Namun sesaat ia kehilangan jejaknya. Tetapi Arya Salaka adalah seorang anak muda yang terlatih dalam menghadapi segala macam persoalan. Cepat ia berjongkok dan memasang telinganya baik-baik. Namun ia masih belum mendengar sesuatu. Alangkah terkejutnya hati anak muda itu, ketika tiba-tiba ia melihat bayangan yang dikejarnya, telah meloncat pagar halamannya yang cukup tinggi itu. Gila desisnya. Terdengarlah giginya gemeretak karena marah. Tetapi ia tidak mau kehilangan bayangan itu, meskipun disadarinya bahwa tidak semua orang dapat berbuat serupa itu. Meloncat pagar yang sedemikian tingginya hampir tanpa bersuara adalah suatu pekerjaan yang sulit. Karena itu, maka segera ia pun berlari ke arah bayangan itu dan meloncat pula ke atas dinding. Ia masih melihat bayangan itu berlari sepanjang dinding halaman dan kemudian masuk menyuruh ke dalam rimbunnya semak-semak. Meskipun demikian Arya pun berlari menyusulnya. Sesaat ia masih dapat mengikutinya dituntun oleh suara desah langkah bayangan itu serta batang-batang yang terdengar. Bahkan akhirnya Arya sempat melihat orang itu meloncati parit dan berlari ke tengah-tengah rumpun bambu. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, maka Arya mempercepat larinya. Diterobosnya rimbunnya rumpun-rumpun bambu itu tanpa menghiraukan apa saja yang dapat terjadi atasnya. Tetapi kali ini ia gagal. Bayangan itu seakan-akan lenyap begitu saja di tengah-tengah rumpun bambu itu. Dengan penuh kemarahan Arya mencarinya, menghentak-hentakan setiap batangnya, bahkan beberapa batang telah dipatahkannya dengan suara yang berderak-derak. Namun bayangan itu benar-benar telah hilang. Suara berderak bambu-bambu patah itu telah mengejutkan beberapa orang di sekitarnya. Bahkan ada pula di antara mereka yang keluar rumah dengan obor-obor di tangan. Ketika Arya Salaka melihat obor-obor itu, maka terdengarlah ia berteriak. Bawa obor itu kemari. Siapakah orang yang membawa obor itu bertanya? Arya Salaka sahut Arya. Oh, kaukah itu nger? Orang yang membawa obor itu kemudian berlari-lari ke arah suara Arya Salaka. Orang itu terkejut melihat Arya berada di tengah-tengah rumpun bambu-bambu di malam yang gelap. Karena itu maka dengan serta-merta orang itu bertanya. Hamger. Kenapa angger berada di dalam rumpun bambu di malam buta? Apakah angger tadi digondol wewe? Arya mengeram, omong kosong. Aku tidak dicuri oleh kuntilanak itu. Aku sedang mencari seseorang. Berikan obormu itu. Orang itu ragu-ragu sejenak. Apakah betul Arya Salaka yang berdiri di tengah-tengah rumpun bambu itu? Karena orang itu tidak mau mendekat, maka dengan jengkelnya Arya Salaka meloncat dari rumpun itu dan merampas obor yang masih menyala-nyala sambil berkata, Aku bukan anak genderwo. Aku Arya Salaka. Kemudian tidak hanya orang itu saja yang keluar dari rumahnya. Suara Arya Salaka mengumandang dari rumah yang satu menyusup ke dinding rumah yang lain. Karena itulah maka di bawah rumpun bambu itu kemudian menjadi ribut. Beberapa orang bertanya-tanya, apakah yang sedang dicarinya? Orang jawab Arya. Aku mengejar seseorang yang memasuki halaman rumahku. Ia bersembunyi di dalam rumpun bambu ini. Tetapi tiba-tiba orang itu hilang. Beberapa orang kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak jelas di dalam mulutnya sambil gemetar. Bahkan salah seorang berbisik, itu adalah Kiai Jenggot Nger. Jangan dilicari lagi. Bohong. Aku melihatnya di halaman rumahku. Bukan Kiai Jenggot. Tetapi seseorang. Berita itu pun kemudian menjalar sampai ke gardu penjagaan regol rumah Arya Salaka, dan penjaga gardu itu melaporkannya ke Kiai Genggajah Sora. Tetapi yang terbangun kemudian tidak saja Kiai Genggajah Sora, namun juga Kiai Genggajah Sora, beberapa orang pengiringnya dan keboka negara. Mereka bersama-sama pergi, ke rumpun bambu di mana orang yang dikejar oleh Arya Salaka itu melenyapkan dirinya. Sesaat kemudian di bawah rumpun bambu itu telah menyala lebih dari sepuluh buah hobor. Semua orang berusaha untuk ikut mencari orang yang telah bersembunyi di bawah rumpun bambu itu. Tetapi orang itu tidak dapat diketemukan. Aneh desis Arya Salaka. Aku telah mengejarnya, sedang jarak kita menjadi semakin dekat. Aku pasti, bahwa orang itu menyusup ke dalam rumpun ini, namun tiba-tiba ia telah hilang. Semua orang menjadi tegang. Apakah perisitwa ini ada hubungannya dengan hilangnya Widuri? Tetapi kalau demikian, maka apalagi yang akan dicarinya di rumah Kiai Genggajah Sora? Tanpa mereka sengaja maka sebagian dari mereka segera menghubungkan peristiwa itu dengan hal-hal yang gaib, yang tidak dapat dikupas dengan nalar. Tetapi Kiai Genggajah Sora, Lembu Sora, Wanamerta segera menghubungkannya dengan keris-keris Kiai Nagasasa dan Kiai Sabukinten. Apakah masih ada yang menyangka bahwa keris-keris itu berada di banyu biru berkata mereka di dalam hati mereka? Seandainya demikian, siapakah yang masih akan mencoba mencurinya? Yang paling mungkin adalah mereka, sisa-sisa dari gerombolan hitam yang masih belum punah-benar. Tetapi di antara mereka, sudah tidak ada seorang pun yang akan mampu mengganti kedudukan pemimpin-pemimpin mereka. Kecuali apabila ada pendatang-pendatang baru yang akan merebut kedudukan golongan itu. Setelah puas mereka mencari, dan ternyata mereka tidak menemukan apa-apa, maka segera mereka kembali ke rumah Kiai Genggajah Sora. Sedang beberapa orang di sekitarnya kembali pula ke rumah-rumah masing-masing sambil bergumam. Hem, Kiai Jenggot itu kini mengganggu lagi. Kembali di pendapa banyu biru, beberapa orang berkumpul membicarakan keandahan yang baru saja dilihat oleh Arya Selaka. Dalam kesibukan pembicaraan itu, maka berkatalah Kiai Genggajah Sora. Arya, apakah kau benar-benar melihat seseorang, atau hanya karena hatimu yang sedang gelap itu saja, makakah seolah-olah melihat seseorang di halaman ini? Aku melihat sebenarnya ayah, jawab Arya. Namun tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu. Tetapi ia merasa bahwa ia melihat seseorang. Melihat keragu-raguan itu, maka berkatalah Kiai Genggajah Sora, atau sebuah mimpi yang buruk? Arya menggigit bibirnya. Namun kemudian ia berkata, Marilah kita lihat. Arya tidak menunggu jawaban dari siapapun. Segera ia turun ke halaman dan menyuruh beberapa orang penjaga menyalakan obornya. Ayahnya, pamannya, keboka negara dan orang-orang lain segera mengikutinya. Mereka pergi ke halaman belakang dengan obor di tangan. Beberapa saat kemudian terdengar Arya itu berteriak. Inilah ayah. Lihatlah bekas-bekasnya. Apakah hanya bekas kakiku sendiri? Semua orang kemudian mendekatinya. Di bawah dinding mereka melihat beberapa berkas-bekas kaki. Seberkas adalah kaki Arya Salaka. Sedang beberapa langkah di sampingnya diketemukan pula seberkas telapak kaki. Salah satu dari berkas-berkas itu adalah kaki orang yang dikejarnya. Semuanya mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka kini percaya bahwa seseorang telah memasuki halaman ini tanpa diketahui, meskipun gajah Sora untuk sementara masih perlu menempatkan beberapa orang penjaga di sekitar rumahnya. Aneh guma mereka. Dan sebenarnya lah bahwa hal itu sangat mengherankan beberapa orang penjaga di sekitar rumahnya. Malam itu, kemudian hampir tak seorang pun dari mereka yang berada di pendapa, sempat untuk pergi tidur. Mereka mondar-mandir saja ke sana kemari. Meskipun kemudian lembu Sora masuk juga ke gandok wetan, namu orang itu tidak juga dapat tidur. Sedang keboka negara masih belum beranjak dari tempatnya di pendapa banyu biru. Hanya kini ia duduk bersandar tiang. Pandangan matanya jauh menyusup ke dalam gelapnya malam, menyentuh ujung pepohonan di kejauhan. Gelap. Malam itu semakin gelapnya. Ketika ia melihat Arya salahkan naik ke pendapa dan duduk di sampingnya, maka terdengar keboka negara itu bertanya lirih. Kenapa kau tidak membangunkan seorang pun Arya? Arya duduk dengan gelisahnya. Kemudian jawabnya, aku tergesa-gesa paman. Aku lupa segala galanya. Aku hanya mengharap untuk dapat menangkapnya. Orang itu bukan orang kebanyakan. Sangat berbahaya bagimu Arya. Siapa tahu ia memiliki sesuatu yang lebih berbahaya dari sastra birawa. Arya menundukkan kepalanya. Kata-kata keboka negara itu dapat dimengertinya. Namun ia benar-benar tidak mendapat kesempatan untuk berbuat banyak. Demikianlah malam itu banyu biru diliputi oleh suasana yang aneh. Mirip dengan suasana yang pernah mereka alami sebelum Arya salahkah hilang dari lingkungan rakyat banyu biru. Demikian pula suasana di rumah Kia Gajah Sora. Dahulu mereka juga berjaga di pendapa itu. Dahulu mereka duduk dengan kesiagaan penuh di pendapa, di luar pendapa bahkan beberapa orang berjaga-jaga di halaman belakang. Namun keris-keris yang mereka simpan ternyata lenyap pula. Gajah Sora menarik nafas. Hem, desahnya waktu itu ternyata panembahan Ismaya berusaha menyelamatkan pusaka-pusaka itu. Tetapi sekarang siapa? Apakah panembahan itu pula? Gajah Sora itu menggeleng dengan sendirinya panembahan Ismaya tidak akan membuat mereka menjadi bingung lagi tanpa maksud-maksud tertentu yang tidak mereka mengerti sebelumnya. Apakah kali ini juga terkandung maksud seperti itu? Namun tak seorang pun yang dapat duduk dengan tenang. Wana Merta pun menjadi gelisah. Bantaran, penjawi, Jaladri berjalan hilir mudik di halaman dengan pedang di pinggang masing-masing. Bahkan Jaladri tidak lupa pula membawa senjatanya yang aneh, canggah, tombak bermata dua. Halaman rumah Kia Gajah Sora benar-benar dikuasai oleh ketegangan. Suasananya mirip benar dengan suasana peperangan. Tetapi mereka tidak tahu pasti siapakah musuh yang harus mereka hadapi. Malam itu pun semakin lama menjadi semakin tipis. Ketika di timur telah membayang warna merah, maka terdengarlah hayam jantan berkokok bersahut-sahutan untuk yang terakhir kalinya. Kabut yang tebal turun membawakan udara yang sangat dingin. Sehingga kepekatan malam itu pun kemudian disusul dengan kabut yang keputih-putihan memagari pandangan. Meskipun malam telah hampir lenyap, namun ereng telah maya itu kini seakan-akan berselimut dengan kabut yang tebal, seperti seorang raksasa yang berbaring kedinginan. Tetapi malam itu telah dilampauinya tanpa terjadi sesuatu yang menggoncangkan suasana. Mereka memasuki hari mendatang dengan nafas lega. Meskipun demikian, apa yang terjadi pada malam itu sangat mempengaruhi ketenteraman hati para pemimpin Banyu Biru. Pagi itu Arya Salakat telah mengutus tiga orang untuk menyampaikan kabar tentang hilangnya Endang Widuri ke Gunung Kidul. Arya telah berpesan dengan sungguh-sungguh, bahwa mereka hanya menyampaikan pemberitahuan saja. Segala sesuatunya kemudian terserah kepada Mahasajenar sendiri, meskipun di dalam hati Arya mengharap agar gurunya itu mengambil keputusan untuk datang ke Banyu Biru. Arya yang masih muda itu sama sekali tidak dapat mempertimbangkan persoalan-persoalan lain yang menyangkut kehidupan gurunya. Demikianlah maka ketiga orang itu, yang dipimpin oleh bantaran berpacu menunjuk ke Gunung Kidul. Suara kaki-kaki kuda berderak-derak memecah kesunyian pagi. Beberapa orang melihat bantaran memacu kudanya secepat angin. Maka timbulah beberapa pertanyaan di hati mereka. Kemana kah bantaran sepagi ini? Sepeninggalan bantaran orang-orang di Banyu Biru masih meneruskan usaha mereka mencari Endang Widuri. Arya Salaka sendiri menjelajahi segenap sudut Banyu Biru. Namun Endang Widuri benar-benar lenyap. Karena itu, maka Arya Salaka menjadi gelisah, cemas dan marah yang luap-luap. Ia tidak akan menjadi sedemikian gelisah, seandainya ia harus mencari apa-apa yang hilang, bahkan pusaka Banyu Biru sekalipun. Sebab ia akan dapat mempergunakan waktu yang panjang. Seminggu, sebulan bahkan setahun dua tahun sebelum benda itu diketemukan. Namun tidak akan dapat terjadi demikian dengan Endang Widuri. Ia tidak dapat menunggu sebulan, dua bulan atau lebih. Sebab dengan demikian banyak hal yang akan dapat terjadi dengan gadis itu. Hal-hal yang tidak akan dapat terjadi dengan pusaka-pusaka atau benda-benda lain. Sebenarnya lah bahwa Endang Widuri bukanlah benda-benda itu. Dalam keadaan yang demikian itulah, maka terasa sekali pada Arya Salaka, bahwa ia tidak sekadar kehilangan tamu atau kawan bermain baginya. Tetapi, bahwa dengan hilangnya Endang Widuri, terasa ada sesuatu yang hilang pula dari hatinya. Sesuatu yang tidak jelas dapat dikatakannya. Namun dapat dirasakannya. Ibunya, Nyai Ageng Gajah Sora menjadi sangat bersedih pula. Bukan saja karena Widuri sudah menjadi sangat cumbu padanya. Namun sebagai seorang ibu, segera ia dapat melihat luka yang tergores di hati anaknya. Nyai Ageng sangat iba melihat Arya Salaka kadang-kadang merenungi titik-titik di kejauhan, namun kadang-kadang ia menjadi sangat gelisah. Bahkan anak muda itu sering sekali dengan serta-merta meloncat di atas punggung kudanya dan berlari menghambur ke tempat yang tak diketahuinya, apabila perasaannya mendesaknya untuk segera menemukan Endang Widuri. Namun kemudian Arya Salaka kembali pulang dengan wajah yang pedih Widuri belum diketemukan. Tidak saja Arya Salaka yang mencarinya hampir sepanjang hari di setiap hari. Namun Kebukanigara pun kemudian jarang-jarang tampak di rumah Kia Gajah Sora. Hampir setiap hari apabila matahari telah terbit ke timur, Kebukanigara segera minta diri untuk mencari anaknya. Dengan seekor kuda yang dipinjamnya dari banyu biru, Kebukanigara berputar ke segenap penjuru. Tetapi seperti Arya Salaka, maka Kebukanigara itu pun kemudian pulang seorang diri. Sehingga akhirnya, Kebukanigara itu berkata kepada Kia Gajah Sora, Kia Gajah, apabila Endang Widuri tidak segera dapat aku ketemukan, maka aku akan mohon diri untuk mencarinya. Aku tidak akan dapat mengatakan berapa lama waktu yang akan aku pergunakan untuk itu. Kia Gajah Sora menjadi gelisah pula. Namun jawabnya, jangan tergesa-gesa meninggalkan banyu biru, Kakang. Kita di sini masih berharap untuk menemukannya. Tetapi bagaimanakah kalau Widuri telah dibawa orang meninggalkan banyu biru? Kia Gajah Sora tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Sebenarnya akan sangat menggelisahkan apabila diketahui bahwa Endang Widuri sudah tidak berada di banyu biru lagi. Tetapi bagaimana? Bahkan kemudian Kia Gajah Sora itu telah sampai pada suatu keputusan, untuk menyebar orang-orangnya jauh keluar banyu biru, di samping para pengawas yang telah ditempatkan di setiap pintu kota, dan di garis batas. Mungkin Endang Widuri berada di Demak, di Pajang, Jipang atau bergota. Namun ia masih menunggu, apakah yang akan dikatakan oleh bantaran setelah ia kembali dari Gunung Kidul? Biarlah aku menunggu bantaran itu pulang Kia Gajah berkata ke Bokanigara. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, sehingga aku tidak akan terlambat. Kia Gajah Sora mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mencoba ikut merasakan apa yang menyebabkan ke Bokanigara menjadi sangat murung dan pendiam. Apalagi kalau Kia Gajah itu melihat Arya Salaka menjadi seperti anak yang kehilangan sikap. Sekali-kali ia berbaring di biliknya, namun tiba-tiba ia berlari keluar untuk hanya sekedar duduk di bawah pohon sawo sambil bertopang dagu. Bantaran yang mendapat tugas untuk pergi ke Gunung Kidul, berusaha melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya. Dengan kecepatan yang sebesar-besarnya ia memacu kudanya di atas jalan berbatu-batu. Dituruninya lereng bukit telamaya, dan kemudian di atas jalan-jalan ngarai ia menerobos hutan-hutan rindang menempuh jalan yang telah diancar-ancarkan. Namun bantaran itu menyadari bahwa perjalanannya bukan perjalanan yang ringan. Sekali-kali ia harus menempuh lukar yang pepat dan jarang-jarang dilewati orang. Karena itulah maka di sisi kudanya tersangkut pula sebuah busur dan mendong yang penuh dengan anak panah. Apabila keadaan memaksa, maka dengan senjata itu ia dapat mempertahankan dirinya dalam jarak yang jauh sambil berkuda. Namun yang penting baginya apabila mereka harus bermalam di perjalanan senjata itu akan dapat dipakainya untuk berburu binatang. Selain panah-panah itu, di lambungnya tersangkut pula sebilah pedang panjang. Senjatanya itu hampir tak pernah berpisah dari tubuhnya sejak ia menyingkir ke gedong sanga. Sementara itu, Mahesa Jenar dan Rarawili setelah sampai ke Gunung Kidul. Perjalanan yang mereka tempuh adalah benar-benar perjalanan yang mengasyikan. Apabila sebelumnya mereka selalu berada dalam perjalanan yang diliputi oleh ketegangan-ketegangan yang menduarkan, maka perjalanan kali ini selalu diliputi oleh sendau gurau yang riang. Meskipun dapat ditempuh jalan lain yang lebih baik, seperti yang telah diberitahukan oleh Sarayuda kepada Keboka Nigara apabila ia akan menyusul kelak, namun kali ini Sarayuda sengaja menempuh jalan yang lain. Jalan yang sangat sulit. Tetapi kesulitan itu benar-benar tidak terasa oleh Rarawilis. Karena itu, maka perjalanan mereka kali ini melewati daerah-daerah yang sukar. Mereka ternyata memasuki hutan-hutan yang pepat. Bahkan kemudian mereka melewati daerah gelangan dan menjelujur di kaki Bukit Idar. Mahesa Jenari yang pernah bertempur di atas bukit itu melawan Ki Ageng Gajah Sora memandangi bukit kecil itu dengan kesan yang aneh. Sebuah kenangan telah menggores di dadanya. Seandainya pada saat itu, Aji Sastra Birawa yang ada padanya tidak seimbang dengan Aji Lebur Saketi yang dimiliki oleh Ki Ageng Gajah Sora, maka entahlah apa yang terjadi. Namun agaknya Ki Ageng Sora dipayana benar-benar telah mengukur kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya waktu itu, dan kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam diri anaknya. Tetapi saat ini Sarayuda tidak mengambil jalan ke arah pangrantunan, namun perjalanan itu mengarah terus ke selatan. Setelah bermalam di perjalanan, sampailah mereka ke hutan yang cukup lebat. Mentau. Apakah kita akan ke hutan ini? Sarayuda bertanya Mahesha Jenar. Ya sahut Sarayuda jalan yang paling dekat. Mahesha Jenar meragukan jawaban itu. Tetapi ia tidak menjawab. Diikutinya saja Sarayuda yang berkuda lewat jalur jalan yang dahulu pernah dilalui. Mereka akhirnya sampai juga di peliridan dan tanpa setahu Mahesha Jenar, tiba-tiba mereka sudah berada di depan sebuah goa. Mahesha Jenar terkejut melihat goa itu. Goa yang pernah ditinggal oleh Kia Gengpan dan Alas. Apakah kau pernah melihat goa itu Mahesha Jenar? Mahesha Jenar tersenyum. Kemudian katanya, entahlah, bertanyalah kepada Willis. Rara Willis hanya dapat menundukkan wajahnya. Kenangan itu tiba-tiba telah menerkam hatinya. Tetapi ia adalah seorang gadis. Tanggapannya atas kenangan itu tidak seperti Mahesha Jenar. Karenanya tiba-tiba matanya terasa sangat panas. Dan setetes air matu jatuh di pangkuannya. Sarayuda dan Mahesha Jenar kemudian berdiam diri. Tetapi mereka tidak menjadi cemas, meskipun mereka melihat Rara Willis itu menangis. Sebab mereka tahu, bahwa gadis itu sedang diganggu oleh sebuah kenangan. Kenangan yang menakutkan seperti terjadi saja di dalam mimpi. Sebenarnya memang Rara Willis sedang mengenangkan masa-masa lampaunya. Di hutan inilah ia dahulu hampir saja membunuh dirinya, seandainya tidak ada seorang yang bernama Mahesha Jenar itu, yang sekarang ini berada di dekatnya sebagai seorang yang telah merampas segenap hatinya. Di hutan ini pula ia bertemu dengan kakeknya, Ki Ageng Pan dan Alas. Dan di hutan ini pula ia hampir diterkam elar laut yang mengerikan. Tetapi semuanya itu sudah lampau. Semua pahit getir penghidupan telah dialami. Bahaya yang dilampauinya tidak saja di hutan mentaok ini, namun kemudian nyawanya pun telah diserahkannya untuk merebut kembali ayahnya dari tangan harimau betina di gunung Tidar. Namun ayahnya itu telah mati pula. Kini ia tinggalah seorang gadis yatim piatu. Di hutan itu, di daerah peliri dan yang sepi itulah mereka bermalam kembali. Daerah yang pernah memberi mereka suatu kenangan yang pahit. Tetapi pada malam itu, mereka dikejutkan oleh kehadiran beberapa orang yang bertubuh besar dan bengis. Mereka dengan serta-merta mengancungkan senjata-senjata mereka kepada rombongan itu. Apakah kehendakmu bertanya Sarayuda kepada pemimpin mereka? Harta atau nyawa gertak mereka? Sarayuda tertawa. Jawabnya, Kenalah kalian kepada kami? Orang itu menarik alisnya. Kemudian geramnya, Persetan dengan kalian. Aku tidak pernah bertanya, Siapakah korbanku kali ini? Semua pedagang yang lewat di daerah ini adalah hidangan buat kami. Kami telah membawa beberapa orang pengantar yang akan dapat melawan kalian. Hem, aku sudah tahu. Kalian pasti membawa beberapa orang pengantar. Nah sekarang biarlah kami bertempur. Pekerjaan ini sudah kami lakukan bertahun-tahun. Sekali lagi Sarayuda tertawa. Karena itulah maka pemimpin mereka membentak. Jangan tertawa. Ayo, apakah kau pemimpin dari para pengawal? Sarayuda maju selangkah. Kemudian katanya, Berapa orangkah jumlah kalian? 15 orang sahut orang itu. Kalau kami memberi tanda, Maka akan datang lagi 15 orang pula. Tiba-tiba sebelum Sarayuda menjawab, Maka Mahasajenar telah melangkah maju pula. Dengan tenangnya ia berkata, Jangan membual. Apakah kau sekarang bergabung dengan sisa anak buah lawa ijo? Pemimpin rombongan itu terkejut. Diamat-amatinya Mahasajenar dengan seksama. Kemudian katanya, Siapakah kau? Sakayon jawab Mahasajenar. Himetu orang itu terbelalak. Dari mana kau tahu namaku? Aku Sakayon dari Gunung Tidar. Dahulu aku adalah anak buah Simarodra. Orang itu menjadi semakin heran. Namun ketika terpandang olehnya wajah Mahasajenar yang semakin lama menjadi semakin jelas, Maka terdengar suaranya parau, Apakah kau Mahasajenar? Mahasajenar tersenyum. Jawabnya kau masih mengenal aku? Kapankah kau melihat wajahku? Sakayon pernah melihat Mahasajenar beberapa kali. Ia ikut dengan Simarodra kegedangan, Ia turut pula mencegat laskar demak di Gunung Telamaya, Dan ia melihat Mahasajenar bertempur melawan beberapa orang tokoh hitam. Karena itu, setelah Sakayon itu yakin, Bahwa yang berdiri di hadapannya itu Mahasajenar, Maka katanya terbata-bata. Mahasajenar, kami tidak tahu, Bahwa rombongan ini adalah rombonganmu. Karena itu, Maka aku mencegatnya. Aku sangka bahwa rombongan ini adalah rombongan para pedagang yang akan menyeberangi hutan ini. Hm. Jadi perbuatan-perbuatan yang demikian itu masih saja kalian lakukan setelah lurahmu mati. Sakayon tidak menjawab, Tetapi kepalanya ditundukannya. Sakayon, apakah kau percaya, bahwa rombonganku akan dapat menumpas rombonganmu sekarang ini? Wajah Sakayon menjadi pucat. Sekali ia berpaling. Dilihatnya beberapa anak buahnya menjadi haran. Tetapi ada di antaranya yang pernah melihat Mahasajenar. Bekas anak buah Simarodra dan bekas anak buah Lawa Ijo yang bergabung itu, Kini diliputi oleh ketegangan. Namun mereka yang baru dalam pekerjaannya, Mencoba untuk masih menunjukkan kegarangannya. Siapakah orang itu Kakang Sakayon? Mahasajenar jawab Sakayon gemetar. Apakah orang itu anak Gendruwo, Sehingga kita takut kepadanya. Bukan saja anak Gendruwo jawab salah seorang di antara mereka bekas anak buah Lawa Ijo. Tetapi anak malah ekat. Orang baru itu menjadi haran. Apalagi ketika ia mendengar Sakayon menjawab, Aku percaya Mahasajenar. Aku minta maaf. Lihatlah, di antara orang-orang ini adalah prajurit-prajurit pilihan, Berkata Mahasajenar menakut-nakuti. Kami mendapat tugas untuk memusnahkan gerombolan-gerombolan yang masih saja mengacau di hutan mentaok ini. Kami harus membersihkan hutan mentaok, Tambak Bayar dan daerah-daerah beringan dan pacetokan, seluruhnya. Ampun. Kami minta ampun, Tiba-tiba suara Sakayon menjadi semakin gemetar dan cemas. Kami akan mengampuni kalian, Tetapi ada syarat-syaratnya. Sakayon terdiam. Ia tidak tahu, syarat apakah yang akan dituntut oleh Mahasajenar itu. Karena itu, maka ia menunggu Mahasajenar berkata, Sakayon. Kami mendapat tugas untuk memberantas kejahatan di hutan ini. Kalau kalian berjanji untuk menghentikan kejahatan ini, Maka kalian akan aku ampuni. Namun kalau tidak, Maka jangan mengharap kalian hidup lebih lama lagi. Kemana saja kalian bersembunyi, Maka kami pasti akan dapat menemukan. Kami bawa kalian ke demak dan kalian akan kami adu melawan harimau di alun-alun sebagai tontonan. Sakayon dan beberapa orang di dalam gerombolan itu tahu benar siapa Mahasajenar itu. Karena itu maka katanya, Baiklah Mahasajenar. Aku terima syarat itu. Mahasajenar tertawa. Katanya, Aku sudah mengenal watak kalian. Kalian berjanji hanya apabila kalian menghadapi bahaya. Meskipun demikian aku percaya padamu kali ini. Kembalilah ke rumahmu masing-masing, Dan cobalah hidup seperti orang-orang lain. Mereka tidak perlu mengalami kegelisahan seperti yang selalu kau alami. Dengan demikian maka kau akan dapat hidup tenteram. Sakayon menggeleng. Jawabnya, Aku sudah tidak mempunyai rumah dan tempat tinggal. Aku adalah seorang layang kabur kanginan. Mahasajenar menarik nafas. Namun kemudian ia berkata, Sakayon, Daerah ini adalah daerah yang subur. Dahulu Pliridan adalah daerah yang ditinggali oleh beberapa orang petani. Kau dapat mengusahakan tanah ini. Dengan tekat yang baik, Kau akan dapat berhubungan dengan orang-orang lain untuk mengadakan tukar-menukar hasil tanah ini dan mungkin hasil hutan yang dapat kau usahakan. Sakayon mengangguk-anggukan kepalanya. Terjadilah suatu pergolakan di dalam hatinya. Kata-kata Mahasajenar itu tanpa sesadarnya telah direnungkannya, dan dicernakannya di dalam hatinya, sehingga akhirnya terdengar kata-kata di dalam hatinya, Mahasajenar berkata sebenarnya, ditambah lagi dengan rasa takutnya atas ancaman Mahasajenar untuk membawanya ke demak dan mengadunya dengan harimau di alun-alun. Sedang ia percaya sepenuhnya, bahwa Mahasajenar itu pasti akan dapat berbuat demikian. Menangkapnya kemana saja ia bersembunyi. Karena itu maka katanya, Mahasajenar, aku berterima kasih atas segala nasihatmu. Akan aku coba untuk mengusahakan tanah ini. Dan aku coba untuk menghubungi keluarga kami dengan tekat yang baik. Mudah-mudahan aku berhasil. Mahasajenar mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian ia maju selangkah menepuk bahu Sakayon sambil berkata, Sarungkan senjatamu. Sakayon tidak dapat berbuat lain daripada menyarungkan goloknya sambil menundukan kepalanya. Tetapi tiba-tiba ia terkejut ketika didengarnya seorang daripada anak buahnya, seorang anak muda yang bertubuh tinggi tegap, setegap raksasa kerdil, berkata dengan lantang. Hi, Kakang Sakayon. Sejak kapan kau menjadi seorang perempuan cengeng? Sakayon mengangkat wajahnya. Jawabnya. Jangan melawan gendon. Tak ada gunanya. Lebih baik kau dengarkan nasihatnya. Anak muda yang bernama gendon itu sama sekali tidak puas. Di samping Sakayon ia merasa orang yang paling penting di dalam gerombolan itu. Karena itu, maka ia melangkah maju sambil menunjuk wajah Mahesha Jenar. Hi, apakah kau memiliki guna-guna dan menenung kakang Sakayon sehingga ia menjadi tunduk kepada kemauanmu? Mahesha Jenar menggeleng. Tidak. Aku tidak dapat merenungnya. Tetapi ia adalah sahabat lamaku. Gendon menjadi haran. Sekali ia memandang wajah Sakayon, namun betapapun juga ia tidak yakin akan kata Mahesha Jenar. Maka dengan lantangnya ia berkata, kalau kau tidak ikut kakang Sakayon, maka biarlah aku selesaikan pekerjaan ini sendiri. Ayo, siapa ikut aku? Beberapa orang di antara mereka melangkah maju. Namun mereka menjadi heran, justru orang-orang lama, anak buah Sakayon sendiri dan bekas anak buah lawa ijo yang mereka bangga-banggakan sama sekali tidak bergerak. Bahkan di antaranya berkata, Jangan. Tetapi Gendon yang merasa usahanya selama ini selalu berhasil tidak memperdulikannya. Dengan goloknya ia menunjuk wajah Mahesha Jenar. Ayo, berikan semua harta bendamu. Mahesha Jenar memandang anak muda itu dengan sedih. Anak itu memiliki tubuh yang kokoh kuat dan memiliki sikap yang meyakinkan. Namun sayang. Ia terperosok dalam lingkungan yang kelam. Karena Mahesha Jenar tidak segera menjawab, maka terdengar anak itu membentak kembali. Ayo, cepat. Mahesha Jenar mengangkat wajahnya. Sambil menunjuk Sarayuda ia berkata, Lihatlah. Kawanku itu berpedang pula di lambungnya. Kau tahu gunanya pedang? Gendon ragu-ragu sejenak. Kemudian teriaknya. Tidak peduli. Serahkan harta benda yang kau bawa. Mahesha Jenar menggigit bibirnya. Ketika ia berpaling, Masih dilihatnya beberapa orang kawan-kawan Sarayuda duduk dengan tenangnya. Mereka sama sekali hampir tidak tertarik pada gerombolan itu. Sebab mereka yakin benar, Apa yang akan dapat dilakukan oleh Sarayuda dan Mahesha Jenar, Meskipun ia tidak kehilangan kewaspadaan. Bahkan beberapa di antara mereka telah merabah hulu pedang mereka. Hanya Rarawilislah yang kemudian bangkit berdiri sambil berkata, Sakayon, apakah kau tidak mau membawa orang-orangmu pergi? Oh Sakayon tergagap. Namun Gendon itu berteriak. Ha, ternyata ada seorang gadis pula di antara mereka. Agaknya gadis itu tak kurang cantiknya. Ayo, menyerahlah. Dan serahkan gadis itu kepadaku. Tiba-tiba Mahesha Jenar membungkukan badannya. Katanya, baiklah ambillah gadis itu kalau mau. Tetapi jangan ganggu rombongan ini. Ah dasah Rarawilis. Ia tahu Mahesha Jenar akan menunjukkan kepada anak muda itu, Bahwa ia sedang berhadapan dengan orang-orang yang tak akan mungkin dikalahkannya. Gendon ragu-ragu sesaat. Namun kemudian ia berkata, Baiklah, ayo ikut aku. Aku tidak akan mengganggu kalian, Asalkan, kecuali gadis ini, Semua harta bendamu aku bawa pula. Rarawilis maju beberapa langkah. Tiba-tiba ditariknya pedang dari lambung Sarayuda. Dengan lantang gadis itu berkata, Pergilah anak muda. Pergilah. Gendon terkejut. Tiba-tiba ia meloncat mundur. Dilihatnya Rarawilis itu maju lagi sambil mengacungkan pedangnya. Pergilah. Gendon diam sesaat. Namun yang terdengar suara Mahasajenar. Anak itu bukan Jakasok Rarawilis. Ah kembali Rarawilis mendesah. Tetapi Gendon belum mengenal Rarawilis. Ia menjadi rekuh kepada kawan-kawannya. Ternyata gadis ini akan melawannya. Sarayuda yang membiarkan pedangnya ditarik oleh Rarawilis tertawa saja sambil bertolak pinggang. Agaknya Rarawilis yang paling tidak senang melihat gerombolan itu, sebab ingatannya tentang gerombolan semacam itu, benar-benar mendirikan bulu romanya. Karena itu maka segera ia berusaha untuk mengusirnya. Tetapi ketika Gendon menyadari keadaannya, ia menjadi sangat marah. Karena itu dengan serta-merta ia menyerang Rarawilis dengan garangnya, meskipun ia hanya bermaksud untuk menakut-nakuti. Tetapi terjadilah hal yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba Rarawilis menggerakkan pedangnya dalam putaran untuk melibat golok lawannya. Alangkah terkejutnya Gendon itu. Pedang Rarawilis itu seakan-akan melilit goloknya dan sebuah tekanan yang kuat telah melemparkan goloknya beberapa langkah. Sebelum ia mampu berbuat sesuatu terasa ujung pedang Rarawilis melekat di dadanya. Tubuh Gendon itu pun kemudian menjadi gemetar. Terasa bahwa nyawanya tiba-tiba saja telah bergerak ke ubun-ubunnya. Sebelum Rarawilis berkata sepatah katapun, maka terdengar Mahasajenar mendahului, bagaimana? Apakah kau benar-benar ingin membawa gadis itu? Tidak-tidak suara Gendon menjadi gemetar seperti tubuhnya. Sakayon hampir tak dapat menahan pawanya. Namun kemudian ia berkata, aku minta ampun untuknya, Mahasajenar. Pergi, pergi berkata Rarawilis lantang. Ia menjadi muak melihat orang-orang yang kasar dan mengis itu berdiri saja di mukanya. Baiklah sahut Sakayon, kami akan pergi. Dan kami akan mencoba melakukan nasihat-nasihatmu, Mahasajenar. Cobalah sahut Mahasajenar. Hari depanmu masih cukup panjang untuk menghapus noda-noda yang melekat pada tubuh dan jiwamu. Sakayon itu pun kemudian mengajak kawan-kawannya pergi. Gendon berjalan paling belakang sambil menundukan wajahnya. Ia tidak dapat mengerti, kenapa ia berjumpa dengan seorang gadis garang itu. Namun akhirnya ia mendengar seluruhnya dari Sakayon. Siapa-siapa saja yang berada di dalam rombongan itu. Terutama Mahasajenar dan Rarawilis. Ketika kemudian malam itu telah lampau, dan matahari pergi dengan cerahnya menjengukkan dirinya dari balik kaki langit, maka rombongan itu berangkat pula meneruskan perjalanan mereka. Namun kini mereka tidak melintas hutan Tamakbaya, tetapi mereka menempuh jalan lain, agak keselaran terus ke Gunung Kidul. Diiringi oleh angin pagi, dan kicau burung-burung liar, mereka berjalan dengan hati yang terang seperti terangnya matahari. Langit yang biru bersih sekali membayang di sela-sela dedaunan di hutan yang semakin lama menjadi semakin tipis. Sehingga akhirnya, mereka menempuh jalan di antara padang-padang rumput dan gerumbul-gerumbul rindang. Setelah mereka berjalan sehari penuh, maka mulailah mereka sampai pada lembah-lembah yang subur di daerah Gunung Gedul. Kami tidak akan bermalam lagi berkata Sarah Yuda. Meskipun malam, kami harus memasuki Indokademangan malam ini juga. Mahesajenar mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya lembah-lembah yang hijau dipenuhi oleh tanaman-tanaman padi yang subur. Di sana-sini, dalam jarak yang cukup jauh, dilihatnya beberapa buah pedesaan seperti pulau yang terapung di tengah-tengah lautan yang hijau. Daerah yang luas dan terpencar-pencar, berkata Sarah Yuda ketika ia melihat wajah Mahesajenar yang bersungguh-sungguh. Ya sahut Mahesajenar, dimanakah Indokademanganmu? Sarah Yuda tertawa. Masih jauh, jawabnya. Kami harus mendaki bukit di hadapan kita itu. Nah, di sanalah aku tinggal. Kenapa tidak di lembah yang subur ini? Dari bukit ini aku dapat melihat, hampir seluruh tanah-tanah ngarang yang terbentang di bawah kaki bukit. Bukan kaki ageng gajah Sora membuat rumahnya di lereng telamaya pula? Tidak di ngarai? Mahesajenar mengangguk-anggukan kepalanya kembali. Dari segi-segi yang lain, agaknya rumah di atas bukit benar-benar menguntungkan. Seandainya rumah di atas bukit benar-benar menguntungkan. Seandainya harus dilakukan perlawanan atas penyerangan-penyerangan yang kuat, maka kedudukan mereka yang berada di lereng menjadi lebih baik. Sebenarnya lah malam itu mereka memasuki Indok Desa Kademangan Gunung Gedul. Demikian mereka mendekati pedesaan itu, maka seorang dari para pengikut Sarayuda harus berpacu lebih dahulu menyampaikan kabar kedatangan mereka kepada Kia Gengpan dan Alas. Sungguh di luar dugaan. Tiba-tiba mereka mendengar kentongan berbunyi bertalu-talu. Kentongan yang agaknya memberi tanda kehadiran Mahesajenar dan Rarawilis di Kademangan Gunung Gedul. Orang-orang di Gunung Gedul telah berpesan kepadaku, apabila kelak aku datang bersama Mahesajenar dan Rarawilis, maka mereka minta supaya mereka diberitahukan. Kentongan itu adalah tanda untuk itu. Hem, terlalu berlebih-lebih hangguma Mahesajenar. Bukan maksudku. Mereka menganggap bahwa Mahesajenar adalah seorang yang aneh. Lebih-lebih lagi adalah Rarawilis. Setiap orang di Gunung Gedul telah mendengar bahwa Rarawilis telah berhasil membinasakan harimau betina yang pernah merobek-robek hati ibunya. Mahesajenar tidak menjawab. Namun ia menjadi terharu ketika tiba-tiba didengarnya Rarawilis mengeluh. Betapapun gadis itu berusaha menahan hatinya, namun sambutan yang berlebih-lebihan itu benar-benar telah meneteskan air matanya. Suara kentongan dan kata-kata Sarah Yudha telah membangkitkan perasaan yang melonjak-lonjak di dalam hatinya. Tanah yang terbentang di hadapannya benar telah menumbuhkan berbagai kenangan. Kenangan tentang dirinya di masa-masa kanak-kanak, tentang ibunya dan tentang ayahnya. Dikenangnya betapa perempuan yang cantik namun berhati ganas telah merampas ayahnya. Dikenangnya ketika ia mencoba memanggil ayahnya di rumah perempuan itu pada saat ibunya sakit. Namun bukan main marah ayahnya kepadanya. Dan diusirnya seperti anjing diiringi oleh derai tertawa perempuan iblis itu. Tetapi perempuan itu telah mati. Mati karena ujung pedang yang diterimanya dari kakeknya, Ki Pandan Alas, yang oleh penduduk sedesanya dikenal dengan nama Ki Santanu. Dan kini, setelah bertahun-tahun ia meninggalkan kampung halaman yang penuh dengan kenangan pahit itu, ia akan kembali pulang. Dikenangnya, bahwa pada saat ia meninggalkan tanah itu, tak seorang pun yang dipamitinya. Tak seorang pun yang melambaikan tangannya sebagai ucapan selamat jalan. Ia pergi saja seperti ia memang harus pergi. Tetapi ketika kini ia kembali, maka hampir seluruh penduduk induk kademangan itu mengeluh-eluhkannya. Menyambutnya sebagai seorang yang sedemikian penting di kademangan itu. Alangkah bahagianya seandainya ibuku menyaksikan sambutan untukku ini, desah di dalam hatinya. Tetapi ibu itu telah meninggal dalam keadaan yang pedih. Air meter arah wilis itu masih menepes terus. Dan karena itu maka Mahasajenar dan Sarayuda sama sekali tidak berkata sepatah katapun juga. Akhirnya, mereka melihat berpuluh-puluh obor keluar dari induk desa di hadapan mereka. Obor-obor itu berkumpul di sebuah lapangan, seperti sebuah alun-alun kecil di muka rumah Sarayuda. Rumah yang besar dan berhalaman luas. Rumah seorang demang yang kaya raya. Mahasajenar dan Rarawilis itu menjadi berdebar-debar karenanya. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan mengalami sambutan yang demikian meriahnya. Sambutan yang menurut mereka adalah berlebih-lebihan. Tetapi Sarayuda memang menyambut Rarawilis dan Mahasajenar itu dengan caranya. Ia ingin melenyapkan kesan tentang luka yang pernah terpahat di hatinya. Luka yang sebenarnya tak akan dapat disembuhkannya. Namun dengan jujur Sarayuda telah berusaha. Ia benar-benar melepaskan Rarawilis dengan hati yang ikhlas. Dan gadis itu kini tidak lebih daripada adik seperguruannya. Demikian mereka memasuki halaman rumah Sarayuda, maka demikian hati Mahasajenar dan Rarawilis berdesir. Di pendapa kademangan itu telah dibentangkan tikar pandan. Beberapa orang tua-tua telah menunggu mereka di pendapa. Karena itu, demikian mereka melihat rombongan itu memasuki halaman, demikian mereka serentak berdiri dan turun ke halaman. Rarawilis tertegun ketika ia melihat seorang perempuan muda datang menyambutnya. Seorang yang pernah dikenalnya di masa kanak-kanaknya sebagai kawannya bermain. Kini perempuan itu benar-benar menjadi seorang perempuan yang cantik, apalagi dalam pakaian yang cukup baik. Kau rati sapa Rarawilis. Perempuan itu tersenyum sambil memegang kedua lengan Rarawilis dengan eratnya. Kau tidak lupa kepadaku, Rarawilis. Tentu tidak sahut Rarawilis. Kita sama-sama mengalami masa-masa yang pahit pada masa kanak-kanak kita. Kau tahu bahwa hari ini aku akan datang? Perempuan yang bernama rati itu berpaling ke arah Sarayuda. Katanya, kakang Sarayuda memberitahukan kepadaku. Wilis, berkata Sarayuda. Rati kini adalah istriku. Oh suara Wilis terputus. Tiba-tiba terasa sesuatu yang tak dimengertinya bergolak di dalam dadanya. Dengan cepatnya melintas di dalam angan-angannya, betapa Sarayuda pernah menjadi hampir gila karenanya. Hampir saja Sarayuda binasa dalam perkelahian di Karang Tumaritis karenanya pula. Kini setelah Sarayuda itu melepaskan niatnya dengan ikhlas, maka dihadapannya berdiri rati, kawannya bermain di masa kanak-kanaknya, sebagai istri Sarayuda itu. Karena itu maka tiba-tiba ia menjadi terharu. Dan dengan serta-merta di peluknya perempuan itu erat-erat. Rati, aku mengucapkan selamat kepadamu. Mudah-mudahan kau akan menemukan kebahagiaan untuk seterusnya. Rati pernah mendengar apa yang terjadi atas kawannya itu. Ia pernah mendengar dari Sarayuda sendiri, yang berkata dengan jujur tentang hari-hari lampaunya. Dan rati sama sekali tidak berkeberatan atas masa lampau itu. Tetapi yang penting baginya, masa lampau adalah sumber perhitungan buat masa depan. Namun masa depan itu sendirilah yang terlebih penting baginya. Dan ia percaya bahwa Sarayuda benar-benar telah melepaskan semua hasratnya terhadap gadis cucu gurunya itu. Rati itu pun menangis pula ketika Rarawilis menangis sambil memeluknya. Betapapun garangnya gadis yang bernama Rarawilis itu, namun ia adalah seorang gadis. Gadis yang dipengaruhi oleh segala macam keadaan di masa kanak-kanaknya, sehingga Rarawilis benar-benar menjadi seorang gadis perasa. Seorang gadis yang mudah meruntuhkan keharuan. Namun sejenak kemudian pendapat kademangan Gunung Kidul itu menjadi sangat meriah. Hampir-hampir menyerupai sebuah perhelatan. Meskipun segala macam persiapan dilakukan dengan tergesa-gesa, namun bagi Mahesajenar dan Rarawilis, sambutan itu benar-benar telah mendebarkan jantung mereka. Sambutan yang sama sekali tak disangka-sangkanya. Kisan Tanu sendiri bahkan hampir tak dapat berkata apapun dalam penyambutan itu. Di lingkungan sana kadang, maka seakan-akan lenyaplah sifat anehnya, sifat-sifat pandan alasnya. Ia tidak lebih dari orang-orang tua yang lain, yang duduk berjajar sambil berkelakar. Namun kisan Tanu benar-benar menjadi terharu ketika ia melihat, bahwa seorang keturunannya akan mendapat tempat yang baik di dalam perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan Wilis dapat menyambung darah keturunan pandan alas katanya di dalam hati. Demikianlah maka sejak hari itu, Mahesajenar dan Rara Wilis hidup dalam lingkungan keluarga Sarayuda. Mereka tidak boleh meninggalkan rumah, meskipun rumah-rumah Rara Wilis yang dahulu masih juga ada, ditunggui oleh beberapa orang keluarganya meskipun sudah jauh. Namun Sarayuda minta kepada mereka untuk tinggal bersamanya. Rumahku cukup luas Mahesajenar, berkata Sarayuda. Biarlah Wilis tinggal di dalam bersamarati dan biarlah kau tinggal di gandok kulon. Terima kasih Sarayuda, sahut Mahesajenar namun terasa sesuatu berdesir di dadanya. Rumah itu bukan rumahnya sendiri. Apakah kalau ia telah berkeluarga, ia akan tinggal di rumah orang lain pula tidak di rumah sendiri? Suatu persoalan yang selama ini belum pernah dipikirkannya. Tetapi Mahesajenar tidak menyesal, bahwa selama ini ia telah menyerahkan hampir segala galanya kepada suatu pengabdian. Pengabdian yang luhur dan ikhlas. Karena itu, maka Mahesajenar pun dengan mantap memandang ke depan, ke hari yang akan datang. Teringatlah ia akan kata-kata Rara Wilis, bahwa perkawinan bukanlah pertanda bahwa segalanya telah selesai, namun perkawinan juga merupakan pertanda akan mulainya persoalan-persoalan baru yang tidak kurang rumitnya. Dalam pada itu, Rara Wilis sebagai seorang gadis tidak dapat melupakan sejenakpun akan hari-hari yang dijelangnya. Dari rati ia mendengar, betapa hari-hari permulaan benar-benar memberinya kebahagiaan. Dan Rara Wilis pun merindukan hari-hari itu. Karena itu, maka hampir setiap saat gadis itu telah mereka-reka apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang istri. Kewajiban-kewajiban rumah tangga yang pasti akan jauh berbeda dari yang pernah dilakukannya. Tangan yang kecil itu tidak harus lagi bermain-main dengan pedang, namun harus digenggamnya sebilah pisau dapur untuk menyiapkan masakannya. Tetapi tiba-tiba angan-angan itu digetarkan oleh peristiwa yang benar-benar mengejutkan. Dengan tergesa-gesa seseorang memberitahu, bahwa ada tiga orang tamu yang ingin menemui Mahasajenar dan Rara Wilis. Ketika Mahasajenar mendengar berita itu, dadanya pun tergetar pula. Karena itu maka segera ia ingin tahu, siapakah yang datang itu. Tiga orang berkuda dari Banyu Biru sahut orang itu. Mahasajenar menjadi semakin berdebar-debar. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Tetapi sebagai seorang tamu, ia tidak dapat menerima orang itu tanpa setahu Sarah Yudha. Namun Sarah Yudha segera berkata, Marilah, persilahkan mereka kemari. Dimanakah mereka sekarang? Mereka masih dialun-alun, jawab orang itu. Seorang anak muda yang sedang bekerja di sawah telah membawa mereka sebagai penunjuk. Orang itu pun kemudian mempersilahkan tamu-tamu itu masuk ke halaman Kademangan. Demikian orang itu memasuki halaman, desir dada Mahasajenar menjadi semakin keras. Bantaran, desisnya. Setelah mereka dipersilahkan duduk di pendapat Kademangan, maka dengan ramahnya Demang Sarah Yudha bertanya-tanya tentang keselamatan mereka, perjalanan mereka dan yang mereka tinggalkan. Semuanya baik ki Demang, sahut bantaran. Perjalananku baik, dan yang berada di Banyu Biru pun baik. Syukurlah sahut Demang itu. Namun Mahasajenar melihat sesuatu yang menggelisahkan di wajah bantaran. Sehingga setelah mereka bercakap-cakap sejenak, maka Mahasajenar yang segera ingin tahu persoalan yang dibawanya itu bertanya. Apakah ada sesuatu yang perlukah sampaikan kepada ku bantaran, atau kau hanya sekadar melihat jalan yang harus ditempuh, apabila kelak beberapa orang dari Banyu Biru akan berkunjung kemari? Bantaran menarik nafas panjang. Kemudian setelah ia bergeser sedikit, mulailah ia berbicara tentang keperluannya. Katanya, kedatanganku yang pertama-tama memang hanya sekadar melihat, bagaimanakah jalan yang kira-kira akan ditempuh, apabila nanti beberapa orang dari Banyu Biru akan berkunjung kemari, bantaran itu berhenti sejenak. Namun Mahasajenar menangkap sesuatu di balik kata-kata itu. Meskipun demikian dibiarkannya bantaran berkata terus. Tetapi di samping itu berkata bantaran itu. Aku mendapat pesan dari Anggera Riasalaka yang harus aku sampaikan kepada kakang Mahasajenar di sini. Mahasajenar mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, apakah pesan itu? Lupakanlah dahulu pesan itu, adi bantaran. Tinggallah di sini dua atau tiga hari. Barukah sampaikan pesan itu, potong Sarah Yuda. Namun bantaran itu tersenyum. Katanya, sebenarnya aku ingin berbuat demikian. Tetapi biarlah aku menyampaikan pesan itu. Kalau kemudian aku harus tinggal di sini untuk sementara, aku akan sangat bersenang hati. Baiklah sahut Mahasajenar, Sarah Yuda pasti tidak akan berkeberatan. Sarah Yuda itu pun tertawa. Silakanlah. Mungkin Mahasajenar segera ingin mendengarnya. Tetapi dengan syarat, bahwa pesan itu tidak akan memberinya rangsang yang menggelisahkan. Entahlah jawab bantaran, mudah-mudahan tidak. Nah, katakanlah Mahasajenar menjadi tidak sabar. Bantaran berdiam diri sesaat. Diaturnya detak jantungnya supaya ia dapat mengatakannya dengan baik dan jelas. Kakang Mahasajenar berkata bantaran itu. Pesan itu sangat pendek. Dan mudah-mudahan benar-benar tidak menggelisahkan Kakang. Kembali bantaran berhenti, sedang Mahasajenar menjadi semakin tidak sabar. Baru sesaat kemudian bantaran itu meneruskan. Sepeninggal Kakang dari Banyu Biru, ternyata Endang Widuri telah hilang. Hi Alangkah terkejutnya Mahasajenar mendengar berita itu. Bukan saja Mahasajenar, tetapi juga Sarayuda dan Rarawilis. Berita itu benar-benar seperti bunyi guruh yang meledak di atas kepala mereka. Sehingga dengan serta merta Rarawilis bertanya, Endang Widuri Putri Kakang Keboka Nigara maksudmu. Ya sahut bantaran. Tiba-tiba semuanya jadi terbungkam. Berita itu benar-benar merupakan hal yang tidak pernah mereka sangka akan dapat terjadi. Sesaat kemudian berkatalah Mahasajenar, Apakah Kakang Keboka Nigara sudah pulang ke Karang Tumaritis tanpa Widuri? Belum jawab bantaran. Belum ulang Mahasajenar seakan-akan tidak percaya. Ya belum. Hal ini pun merupakan suatu keanahan bagi Mahasajenar. Keboka Nigara masih berada di Banyu Biru. Kenapa anak gadisnya itu dapat hilang dan sampai beberapa waktu tidak segera dapat diketemukan? Karena itu maka Mahasajenar itu bertanya, Apakah yang sudah dilakukan di Banyu Biru? Semua orang telah mencoba untuk mencarinya. Ki Ageng Gajah Sora, Kakang Keboka Nigara sendiri, Arya Salaka dan bahkan Ki Ageng Lembu Sora datang juga ke Banyu Biru. Semua orang telah berusaha mencari hampir di setiap sudut Banyu Biru. Semua jalan keluar telah dijaga segera setelah diketahui Endang Widuri hilang. Bahkan beberapa orang telah dikirim keluar Banyu Biru. Namun Endang Widuri belum diketemukan. Apakah yang dilakukan oleh Keboka Nigara? Kami tidak tahu. Tetapi Kakang Keboka Nigara itu mencarinya hampir setiap saat. Hanya pada malam harinya saja Kakang Keboka Nigara pulang ke rumah Ki Ageng. Bahkan malam hari pun kadang-kadang Kakang Keboka Nigara tidak pulang. Mahasajenar mengerutkan keningnya. Apalagi setelah ia mendengar bahwa di halaman Banyu Biru pun telah dikejutkan oleh sebuah bayangan yang tak dapat ditangkap oleh Arya Salaka.